Saat Kin Lei dan Zhou Yan diam-diam berbicara, awan iblis di langit tiba-tiba melonjak dengan liar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam awan iblis. Ini sangat aneh. Saat awan iblis bergejolak, aura iblis yang menakutkan menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi stagnan. Ledakan, 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 badai setan menyapu lapisan awan setan, menarik perhatian para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Ini, murid Zhou Yan menyusut. Dia juga merasakan peningkatan aura iblis secara tiba-tiba di awan iblis. Matanya yang tajam menembus lapisan badai iblis dan mendarat pada sosok di area inti. Di inti awan iblis, rambut Zuawan berkibar liar. Aura iblis di sekelilingnya seperti ular piton hitam, dengan cepat menempel di sekujur tubuhnya. Mata iblis hitam dan merahnya menjadi semakin dalam, membawa cahaya iblis misterius. Aura iblisnya sangat mengerikan. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, aura Zuawan menjadi semakin kuat, seperti percikan kecil yang berubah menjadi api yang mengamuk. Auranya meningkat pesat, menyebabkan jantung Zhou Yan berdebar dan tubuhnya bergetar. Orang ini sedang menerobos. Dia bermaksud menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga. Tangan kanan Qin Lei gemetar saat bibirnya sedikit bergetar. Ekspresi Zhou Yan berubah drastis. Ketika Zuawan hanyalah kaisar iblis tingkat kedua, kekuatan bertarungnya sudah sangat sulit untuk dihadapi. Keduanya, yang merupakan kaisar iblis tingkat empat, tidak dapat menekan Zhou Yan bahkan jika mereka bergabung. Sekarang, jika Zhou Yan menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga, Zhou Yan akan menjadi lebih menakutkan. Saat itu, keduanya mungkin bukan lawannya. Ayo kita serang bersama. Kita harus menghentikan Zhou Yan menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga. Zhou Yan dan Qin Lei akhirnya memahami keseriusan masalah ini. Mereka tahu betul bahwa jika Zhou Yan menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga, mereka berdua akan berada dalam situasi yang buruk. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Yan dan Qin Lei bergegas keluar. Aura kaisar yang menakutkan menyebar, dan 18 bintang kaisar turun dari kehampaan. Dalam lintasan yang aneh, mereka memimpin dan bergegas menuju awan iblis di langit. Hmm, Qin Lei dan Zhou Yan benar-benar bergerak. Tidak bagus, Zhou Yan saat ini berada pada titik kritis untuk menerobos. Lu Hantian juga melihat dua kaisar mait yang menakutkan yang tiba-tiba meletus dari Gaoshu, dan wajahnya berubah drastis. Dia secara alami melihat terobosan Zhou Yan, tetapi dia tidak menyangka Zhou Yan dan Qin Lei akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ingin mengganggu terobosan Zhou Yan. Si Yuan, terserah kamu. Kamu seharusnya sudah cukup bersiap dalam dua bulan terakhir. Jangan biarkan mereka mengganggu terobosan Zhou Yan. Lu Hantian tiba-tiba melihat ke arah Penatua Si Yuan di belakangnya. Ketika Zhou Yan menyerap Super Devil Battle Key dua bulan lalu, Lu Hantian dan Penatua Si Yuan sudah menduga bahwa Zhou Yan mungkin akan membuat terobosan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Penatua Si Yuan telah mengatur formasi pembatasan dasar di wilayah tempat Zhou Yan berada. Formasi enam ding enam armor. Penatua Si Yuan berteriak dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, potongan metakristal menyembur keluar dari cincin spiritualnya. Dengan void di mana Zhou Yan berada sebagai pusatnya, enam armor shield muncul. Setiap armor shield berukuran hampir seribu kaki. Hanya satu armor shield saja yang memiliki kekuatan untuk menutupi langit dan menutupi matahari. Ledakan. Delapan belas bintang kaisar turun, dan tekanan mengerikan tampaknya telah meningkatkan gravitasi ratusan atau ribuan kali lipat, menyebabkan seluruh kekosongan runtuh membentuk lubang hitam yang mengerikan. Bang! Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di permukaan Six Armor Shield. Ketika delapan belas bintang kaisar mendarat di permukaan perisai, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Seolah-olah Guntur telah jatuh dari sembilan surga. Six Armor Shield sangat tangguh. Meskipun kekuatan delapan belas bintang kaisar sangat menakutkan, enam perisai armor hanya bergetar sesaat sebelum kembali normal. Namun, delapan belas bintang kaisar terlempar dan jatuh di samping Zhou Yan dan Qin Lei. Hmm, formasi asal defensif kelas enam. Zhou Yan berhenti puluhan meter jauhnya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Qin Lei mendengus dingin dan berkata, Saudara Zhou, ayo kita akhiri ini secepatnya. Begitu Zhuawan menerobos ke alam kaisar iblis surga ketiga, kita juga akan berada dalam masalah. Jangan menahan diri, ayo kita segera menerobos formasi asal kelas enam ini. Zhou Yan mengangguk. Segera, mereka berdua mengambil nyawa kaisar senjata mereka sendiri. Senjata kaisar Zhou Yan adalah pedang besar dengan kepala hantu. Panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan ada garis darah aneh di bilahnya, seolah setetes darah meninggalkan bekas di bilahnya. Senjata kaisar Qin Lei adalah tongkat panjang yang tampak seperti batu. Kepala hantu darah. Teknik batang cincin api. Begitu mereka berdua mengeluarkan senjata kaisar, mereka melepaskan gerakan terkuat mereka. Zhou Yan menebas kehampaan dengan pedang kepala hantu di tangan kanannya. Segera, garis-garis berdarah pada bilahnya menjadi lebih padat dan lebih jahat. Kemudian, garis-garis berdarah itu pecah dan berubah menjadi tengkorak berdarah. Tengkorak berdarah itu berukuran hampir sepuluh ribu kaki dan hampir mewarnai cakrawala menjadi merah darah. Qin Lei tidak mau kalah. Dia melambaikan tongkat panjang di tangannya, dan tiba-tiba, lautan api yang menderu-deru menyapu dengan momentum bersiul. Bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya seperti tsunami yang dahsyat, dan bayangan batang bercampur dengan api yang sangat menakutkan. Tampak seperti lautan api yang mampu membakar langit. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Mengerikan sekali. Di Kamriyuka, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap tengkorak berdarah yang menutupi langit dan bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya. Hati mereka bergetar. Ini adalah kekuatan dua kaisar tingkat keempat. Di hadapan kekuatan ini, mereka seperti semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Luhantian dan Penatua Si Yuan, yang berada di formasi enam ding enam armor, keduanya berada di tengah-tengah formasi. Kelopak mata mereka bergetar hebat saat mereka menatap dua serangan yang datang ke arah mereka. Rasa rendah diri muncul di hati mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua serangan itu tiba dalam sekejap dan meledak di six armor shield. Kemudian, formasi enam ding enam armor bergetar hebat dan retakan muncul di permukaannya. Merusak. Zou Yan maju selangkah, dan pedang berkepala hantu di tangannya menghantam perisai dengan keras. Segera, retakan pada permukaan perisai meningkat dengan kecepatan gila. Akhirnya, itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan awan iblis yang terus-menerus berputar di dalam perisai. Tidak mudah untuk menerobosnya. Zou Yan tertawa dengan kejam. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang kepala hantu itu membentuk busur 180 derajat dan menebas secara horizontal. Tengkorak besar berdarah di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan mengebor ke dalam awan iblis yang melonjak, menelan semua awan iblis dalam satu tegukan. Melihat pemandangan ini, banyak prajurit Ryuka menjadi pucat. Zou Yan, yang berada pada saat kritis terobosannya, telah ditelan oleh tengkorak berdarah itu. Bahkan jika Zou Yan tidak mati, dia akan terganggu oleh hal ini dan menderita akibat serangan balik. Bajingan, Luhantian dan Penatua Si Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka sangat marah hingga gemetar karena marah. Hem, dua semut berani memarahiku. Tatapan dingin Zou Yan segera tertuju pada Luhantian dan Penatua Si Yuan. Dia melangkah maju, dan pedang besar itu menebas secara horizontal. Garis darah aneh melintas di bilahnya saat menebas di depan keduanya. Ledakan. Wajah Luhantian dan Penatua Si Yuan berubah drastis. Luhantian melambaikan tangan kanannya dan memanggil pagoda elemental ki untuk memblokir di depannya. Namun, kekuatan Zou Yan jauh lebih kuat dari Luhantian. Ketika tebasan datang, Luhantian memuntahkan setegup darah dan mundur beberapa langkah. He he, kalian berdua adalah dua prajurit Ryuka teratas selain Longwen. Jika aku membunuh kalian berdua, tentara Ryuka akan runtuh. Tatapan Zou Yan kejam saat dia berlari keluar lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya, berniat membunuh Luhantian dan Penatua Si Yuan bersama-sama. Astaga! Namun, saat Zou Yan bergegas keluar, suara sesuatu yang menembus udara meledak. Murid Zou Yan menyusut dan dia buru-buru berbalik untuk memblokirnya. Sayangnya gerakannya terlalu lambat. Saat dia mengangkat pedang berkepala hantu, suara sesuatu yang menembus udara telah mencapai dadanya dan menembusnya. Engah! Zou Yan memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang oleh kekuatan besar. Akhirnya, dia menabrak dinding batu tak jauh dari situ. Ketika dia berjuang untuk bangun, dia terkejut menemukan bahwa benda yang menembus dadanya adalah tombak iblis besar yang dipenuhi aura iblis. Apakah itu Long Wen? Tangan kanan Zou Yan mencengkeram gagang tombak panjang setan tertinggi sambil menatap tengkorak berwarna darah di udara. Pada saat ini, tengkorak berwarna darah itu meraum dengan sedih. Kemudian, tiba-tiba membengkak dan meledak menjadi awan bubuk berwarna darah. Di tengah bubuk berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, sosok yang dikelilingi oleh bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya perlahan berjalan mendekat. Sepasang mata iblis hitam dan merah dengan dingin menatap Zou Yan, menyebabkan rambut Zou Yan berdiri tegak. Merusak. Zou Yan perlahan melontarkan satu kata. Tiba-tiba, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya menjerit dan hancur berkeping-keping. Begitu bayangan iblis menghilang, aura Zou Yan menjadi semakin menakutkan. Itu langsung melonjak dari kaisar iblis tingkat kedua ke kaisar iblis tingkat ketiga. Apakah kamu mencoba mengganggu terobosanku? Saat dia berbicara, Zou Yan maju selangkah dan tiba di depan Zou Yan dalam sekejap. Dia mengeluarkan pedang pembasmi sumpah dan menebasnya secara horizontal. Bayangan pedang berdarah sepanjang seribu kaki membentang melintasi kehampaan dan jatuh dengan keras ke tubuh Zou Yan. Tidak. Mata Zou Yan melotot saat dia berteriak. Dia mengangkat pedang kepala hantu di tangannya dan mencoba memblokir bayangan pedang yang menakutkan itu. Sayangnya, Zou Wen, yang telah menerobos kaisar iblis langit ketiga, menggunakan pedang pembasmi sumpah. Kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar iblis langit keempat. Saat bayangan pedang itu jatuh, suara Zou Yan benar-benar tenggelam. Kemudian, dinding batu itu berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada apapun di sana. Zou Yan dan dinding batu di belakangnya telah hancur total. Desis-desis-desis. Terengah-engah bisa terdengar. Zou Wen hanya menggunakan satu pedang dan Zou Yan, yang merupakan kaisar iblis langit keempat, telah meninggal tanpa meninggalkan mayat. Berlari. Melihat pemandangan ini, Kin Lei tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju tanah gausu. Zou Wen, yang telah menerobos kaisar iblis langit ketiga, terlalu menakutkan. Zou Yan terbunuh dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa berani bertahan dan menghadapi Zou Wen? 1222. Ekspresi Kin Lei berubah drastis. Dia secara alami merasakan pedang pelanggaran pantang pembantaian turun dari langit. Dengan suara gemuruh yang keras, dia melambaikan tongkat panjang di tangannya. Bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya, yang disertai dengan api, ditembakkan secara eksplosif ke arah Zou Wen. Dunia duniawi yang kacau. Zou Wen dengan acu tak acu melontarkan kata-kata ini, dan konsep duniawi keluar dari pedang pelanggaran pantang pembantaian dan menyebar. Dipengaruhi oleh konsep ini, tongkat di tangan Kin Lei menjadi kaku dan benar-benar berhenti di udara, dan matanya menjadi semakin kabur. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Kin Lei terpesona oleh konsep duniawi, pedang pelanggaran pantang menyembeli Zou Wen berubah menjadi seberkas cahaya merah. Dengan lengkungan 60 derajat, ia melewati tongkat panjang yang berayun secara horizontal. Cahaya pedang yang mengerikan itu benar-benar menyapu leher Kin Lei. Ketika Kin Lei terbangun dari alam maksud dunia-duniawi, dia merasakan sakit yang luar biasa di lehernya. Kemudian, dia menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan jatuh ke tanah di depannya. Bunyi gedebuk terdengar saat kepalanya membentur tanah. Lalu, Kin Lei merasakan kulit kepalanya menegang. Dia menyadari bahwa Zou Wen tanpa sadar telah mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepalanya. Kemudian, kesadarannya menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Zou Wen memegang kepala Kin Lei dan melangkah ke dalam kehampaan. Awan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya saat dia mencapai puncak Gaosu. Dia menundukkan kepala Kin Lei dan berkata dengan suara dingin, Kin Lei dan Zou Yan sudah mati. Apakah kamu masih ingin melawan? Gemuruh. Kepala Kin Lei berguling ke dinding bagian dalam Gaosu seperti bola karet. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Gaosu melihatnya. Kemudian, dinding bagian dalam Gaosu menjadi sunyi senyap. Mereka sepertinya sedang mencerna kenyataan mengejutkan di hadapan mereka. Setelah hening beberapa saat, seluruh Gaosu menjadi gelisah. Dua kaisar tingkat keempat di Gaosu, Zou Yan dan Kin Lei, telah meninggal. Meskipun banyak pejuang tidak berani mempercayainya, ketika kepala Kin Lei dijatuhkan dari tangan Zou Wen, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sekarang, aku akan memberimu pilihan. Ikutlah bersamaku dan kamu akan makmur. Lawan aku dan kamu akan mati. Zou Wen menggenggam tangannya di belakang punggung. Suara iblisnya bergema di telinga semua orang. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Gaosu adalah benteng militer terkuat di istana Besarkin. Tidak akan mudah baginya untuk menyerang sendirian. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan, menyebabkan hati penonton yang awalnya bimbang segera kembali sadar. Ya, bagaimana kita bisa pasrah begitu saja? Segera, banyak rajurit yang sudah sadar kembali bersemangat. Di bawah dorongan orang itu, mereka dipenuhi dengan semangat juang. Apakah kamu tidak akan menyerah? Zou Wen menyipitkan matanya saat perhatiannya tertuju pada orang yang menyemangati orang banyak. Orang ini mengenakan baju besi berwarna putih keperakan, dan tatapannya agak menyeramkan. Auranya sebenarnya ada di sekitar alam Kaisar Langit Kedua, dan dia seharusnya menjadi jenderal dari istana Besarkin. Mati. Zou Wen meraung sambil mengepalkan tangan kanannya. Seketika, tombak setan tertinggi muncul di tangannya. Dengan suara swash, tombak itu ditembakkan ke arah jenderal yang mengenakan baju besi putih keperakan. Kelopak mata orang itu bergerak-gerak ketika dia melihat tombak iblis tertinggi menembak ke arahnya. Ekspresi ketakutan muncul di matanya saat dia buru-buru mundur. Setelah itu, tombak iblis tertinggi menghantam tanah tempat dia berdiri, langsung menciptakan kawah selebar puluhan kaki. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Melihat kawah yang diciptakan oleh tombak iblis tertinggi, hati sang jenderal bergetar. Dia tahu bahwa jika dia terkena tombak iblis tertinggi, dia pasti sudah mati. Lepaskan anak panahnya dan bunuh pengkhianat ini. Jenderal itu menenangkan pikirannya dan berteriak. Segera, tentara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tanah Gaoshu dan berbaris rapi. Segera setelah itu, suara tali busur yang ditarik terdengar terus-menerus, tampak sangat rapi dan rapi. Astaga, astaga. Setelah itu, suara tali busur yang ditarik terus-menerus terdengar. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh langit, berubah menjadi hujan anak panah lebat yang langsung menyelimuti seluruh tubuh Zouan. Zouan diam-diam menatap anak panah yang tak terhitung jumlahnya saat dia berdiri di udara. Dengan rentangan tangan kanannya, ki iblis yang melonjak berputar di sekitar tubuhnya, membentuk penghalang hitam. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dan membombardir penghalang hitam itu, tapi mereka tidak mampu menggerakkannya sedikitpun. Setelah gelombang anak panah ini berlalu, Zouan mengelus tangan kanannya dan penghalang hitam itu perlahan menghilang. Sepasang mata iblisnya menatap ke arah orang-orang Gaoshu sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu yakin bisa membunuhku? Melihat Zouan yang tidak terluka di langit, semua prajurit Gaoshu merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang ini terlalu menakutkan. Hujan anak panah yang begitu mengerikan sebenarnya tidak berpengaruh padanya. Melanjutkan. Jenderal sekali lagi meraung, tetapi kata-katanya baru setengah jalan ketika tiba-tiba berhenti seolah-olah tercekat di tenggorokannya. Setelah itu, Zouan muncul di hadapan orang ini pada waktu yang tidak diketahui dan meraih lehernya dengan tangan kanannya. Lanjutkan berbicara, kata Zouan acuh-ta'acuh. Mata sang jenderal menyipit saat dia melambaikan tangannya, tapi tidak ada gunanya. Kekuatan iblis Zouan telah sepenuhnya menyegel kekuatan tubuhnya. Mustahil baginya untuk lepas dari telapak tangan Zouan. Yang paling. Zouan tidak menahan diri. Tangan kanannya mengerahkan kekuatan, dan seketika, kepala sang jenderal miring ke satu sisi saat dia benar-benar kehabisan nafas. Vitalitas dalam tubuhnya juga dipotong oleh Zouan. Siapa yang patuh akan sejahtera, siapa yang menentang akan mati. Mengesampingkan sang jenderal, Zouan melihat sekeliling saat suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar. Para prajurit di sekitarnya terdiam. Tak lama kemudian, para prajurit tersebut meletakkan senjata di tangannya. Mereka sangat jelas bahwa dengan ahli yang menakutkan seperti Zouan, tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka mungkin seperti semut dan akan dibantai oleh Zouan. Buka gerbang kota. Zouan melanjutkan. Tentara di sekitarnya membuka gerbang kota dengan linglung, dan pasukan Ryuka menyerbu masuk, menduduki gaocu sepenuhnya. Wajah semua kultifator Ryuka bersinar karena kegembiraan. Mereka tahu bahwa begitu gaocu jatuh, Istana Gridkin dan Institut Gridzou juga akan runtuh. Kakak Hantian, Penatua Siyuan, aku akan menyerahkan sisanya pada kalian berdua. Aku berencana untuk melakukan perjalanan kembali. Setelah menangani masalah di gaocu, Zouan tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah memberi instruksi pada Luhantian dan Penatua Siyuan, Zouan meninggalkan gaocu. Oh, rune setan. Saat Zouan terbang 10.000 mil ke langit, sebuah pola hitam muncul di wajahnya. Dia tidak asing dengan pola ini. Itu adalah tanda iblis yang dia peroleh dari senjata iblis yang ditinggalkan. Duduk di langit, Zouan mentransmisikan pikirannya kepada Xiaohei di tubuh utamanya, memberi tahu Xiaohei tentang kelainan rune iblis. Namun, jawaban Xiaohei adalah menyuruh Zouan kembali dulu. Setengah bulan kemudian, Dao Zouan iblis kembali ke keluarga panjang Provinsi Changbesar. Di dalam halaman, tubuh utamanya dan avatar buddhanya masih berkultivasi. Tetapi ketika demonik Dao Zouan tiba di halaman, tubuh utamanya perlahan berdiri dan berjalan menuju demonik Dao Zouan. Perhatiannya juga tertuju pada wajah iblis Dao Zouan yang terus-menerus berkedip dengan tanda iblis. Xiaohei, apa yang terjadi? Zouan bertanya dengan cemberut. Avatar iblismu telah mencapai tingkat kaisar iblis langit ketiga dan memenuhi syarat untuk menempas senjata iblisnya sendiri. Itu sebabnya rune iblis ini memiliki kelainan seperti itu. Ia ingin menjadi inti dari senjata iblismu. Xiaohei merenung sejenak dan berkata, Senjata iblis. Murid Zouan menyusut. Dia telah mendengar banyak tentang kekuatan senjata iblis dari Xiaohei. Jika dia benar-benar bisa menempas senjata iblis, itu pasti akan bermanfaat bagi kekuatan tempurnya. Anak, Anda dapat mengukir tanda iblis ini pada pedang pembantaian sumpah dan menggunakan kekuatan iblis Anda untuk memelihara pedang pembantaian sumpah. Biarkan rune iblis dan pedang menyatu. Mungkin Anda bisa membuat senjata iblis yang sangat kuat dan menakutkan. Xiaohei tiba-tiba berkata. Mata Zouan berkedip. Ia menganggup dan berkata, Izinkan aku mencobanya. Jika itu benar-benar berhasil, mungkin kekuatan pedang pelanggar sumpah pembantaian bisa ditingkatkan. Dengan itu, pikiran Zouan sedikit bergerak. Avatar iblis mengeluarkan pedang pembantaian sumpah dan kemudian mengulurkan tangan kanannya ke pipinya. Dengan cubitan lembut, dia meraih tanda iblis di pipinya dan perlahan-lahan mencetak tanda iblis itu pada bila pedang pembantai sumpah. Bes-bes-bes. Suara yang menusuk telinga terdengar. Segera, Zouan menemukan bahwa rune iblis itu melonjak dengan aura iblis. Aura iblis ini semakin lama semakin padat, hampir menyelimuti seluruh pedang pembantai sumpah. Berdebar, berdebar, berdebar. Detak jantung terdengar. Rune iblis itu mulai berdenyut secara ritmis seperti jantung, terus-menerus menanamkan kekuatan iblis ke dalam pedang pembantai sumpah. Pada saat yang sama, Avatar iblis Zouan memegang pedang pembantaian sumpah dengan kedua tangannya. Kekuatan iblisnya sendiri juga dimasukkan ke dalamnya. Itu menyatu dengan kekuatan iblis dari rune iblis dan menyatu menjadi kekuatan iblis yang melonjak, menyempurnakan pedang pembantai sumpah. Sekarang, tinggal masalah waktu saja, kata Xiaohei dengan tenang. Zouan mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Baru lima tahun berlalu di dunia besar yang panik. Dengan kata lain, baru lima hari berlalu di dunia luar. Masih ada dua bulan sebelum pembukaan makam Kaisar. Oleh karena itu, Zouan berencana untuk tinggal di dunia besar yang panik selama sepuluh tahun. Dia siap membuat avatar buddhanya menerobos ke alam Kaisar dalam sepuluh tahun ini. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah tubuhnya menerobos juga. Tentu saja, Zouan tahu bahwa kemungkinan tubuhnya untuk menembus alam Kaisar jauh lebih rendah daripada avatar buddhanya. Dia baru saja mencobanya. Faktanya, fokus utamanya masih pada avatar buddhanya. Kultivasi tidak mengenal waktu. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata, Zouan menggunakan tahun ketiga untuk sepenuhnya menyempurnakan rune iblis menjadi pedang pembantai sumpah, membuat pedang pembantai sumpah lebih cocok dengan avatar iblisnya. Terlebih lagi, dengan rune iblis, permukaan pedang pembantai sumpah tidak lagi berwarna merah darah. Sebaliknya, warnanya hitam merah. Ki darah dan ki iblis ada pada saat yang bersamaan. Zouan menamakannya pedang pembantai iblis. Pada tahun ketujuh, avatar buddha yang telah mengembangkan nirwana matahari besar, akhirnya menyambut baik kesempatan untuk menerobos. Pada tahun itu, cahaya buddha menyinari seluruh wilayah Dacangfu. Bayangan buddha besar muncul di atas kehampaan. Sepasang mata buddha yang membuka dan menutup mengandung evolusi abad ini. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan. Pada hari itu, banyak pejuang di wilayah Dacangfu memandang ke arah bayangan buddha. Perasaan pemujaan yang aneh muncul di hati mereka. 1223 Dalam sepuluh tahun terakhir, struktur dunia besar yang panik telah banyak berubah. Tujuh prefektur telah dipisahkan sepenuhnya dan disatukan oleh sebuah vaksi yang disebut Ryuka. Ryuka bahkan lebih kejam daripada sekte iblis ekstrim. Saat itu, sekte iblis ekstrim hanya berada di atas tujuh prefektur. Namun, Ryuka mencabut tujuh prefektur dan menyatukannya. Seluruh dunia besar yang panik ini berada di bawah kekuasaan Ryuka. Meskipun tindakan Ryuka dalam menyatukan tujuh prefektur telah menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak vaksi, mereka telah belajar dari kesalahan tujuh prefektur. Sebagian besar vaksi sudah menelan ketidakpuasannya dan tidak berani mengeluarkan pernyataan apapun. Mereka tahu bahwa ada Ryuen misterius di Ryuka. Orang ini bahkan telah membunuh Kaisar Bella diri tingkat keempat di prefektur Kin besar dan Zhou besar. Vaksi biasa tidak mampu menyinggung ahli seperti itu. Setelah Ryuka menyatukan tujuh prefektur, mereka berkembang pesat dan menghasilkan banyak talenta. Markas besar Ryuka terletak di prefektur Chang besar. Kota Grit Chang yang asli telah diubah menjadi kota naga hitam. Di tengah kota naga hitam berdiri sebuah patung batu setinggi beberapa ratus kaki. Patung batu ini bergambar seorang pemuda berjubah hitam. Meski wajahnya biasa saja, namun sangat enak dipandang. Terutama matanya, yang dipenuhi ketajaman yang tak kenal takut. Apakah orang ini Ryuen dari Ryuka? Dikatakan bahwa sepuluh tahun yang lalu, dia sendirian membunuh Kaisar Beladiri tingkat keempat dari prefektur Kin besar dan Zhou besar dan menghancurkan penghalang terakhir dari dua prefektur, Gaoshu. Banyak pembudidaya di kota naga hitam tanpa sadar mengangkat kepala untuk melihat patung batu ketika mereka lewat. Pada saat yang sama, mereka saling berbisik dengan kagum. Alasan mengapa Zhuawan begitu terkenal bukan hanya karena pertempuran sepuluh tahun yang lalu, tetapi juga karena upaya Ryuka untuk mempromosikannya. Mereka tahu bahwa Ryuka membutuhkan pilar pendukung, dan pilar ini harus cukup tinggi untuk mendukung Ryuka, dan kandidat ini tentu saja adalah Zhuawan. Di halaman, sesosok tubuh yang sedang duduk bersila perlahan berdiri. Melihat auranya yang tidak banyak berfluktuasi, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia bergumam dengan suara rendah, Saya telah berada di dunia pang selama 15 tahun, dan tidak ada tanda-tanda tubuh asli saya menerobos. Namun, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa saya tidak jauh dari alam kaisar. Orang ini adalah tubuh asli Zhuawan. Di dunia pang, tubuh aslinya pada dasarnya tinggal di halaman untuk bercocok tanam. Dalam 5 tahun terakhir, dia mengandalkan doppelganger demonik daunnya, dan tubuh aslinya tidak pernah keluar. Namun, meskipun dia berkultivasi dengan rajin, Zhuawan masih tak berdaya menemukan bahwa tubuh aslinya masih sedikit kurang untuk menerobos ke alam kaisar. Kamu belum mengumpulkan cukup banyak. Jika tubuh aslimu ingin menerobos ke alam kaisar, menurutku kamu hanya bisa memasuki makam kaisar untuk mencari peluang, suara Xiaohei perlahan terdengar. Mendengar ini, Zhuawan merasa tidak berdaya. Namun terobosan tubuh aslinya memang bergantung pada peluang. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos hanya dengan berkultivasi secara normal. Setelah menyingkirkan Buddha dan doppelganger daun iblis, Zhuawan perlahan berjalan keluar halaman. Di saat yang sama, dia memanggil Raja Iblis Agung dengan pikirannya. Menguasai. Kabut hitam menyebar dan berubah menjadi sosok lelaki tua bungkuk. Raja Iblis Agung membungkuk sedikit dan menyapanya dengan hormat. Apakah terjadi sesuatu di dunia pang saat aku mengasingkan diri? Zhuawan bertanya. Raja Iblis Agung mengangguk. Kemudian, dia menjelaskan secara singkat penyatuan tujuh prefektur oleh Ryuka. Zhuawan tidak terkejut. Saat itu, ketika doppelganger daun iblisnya menerobos Gaushu, kehancuran prefektur Qin besar dan Zhou besar oleh Ryuka sudah pasti terjadi. Ditambah dengan kombinasi Luhantian dan Penatua Siyuan, akan sulit untuk menemukan ahli atau organisasi yang dapat menangani Ryuka di tujuh prefektur. Hem, Anda juga sudah pulih menjadi kaisar iblis langit ketiga. Seolah dia merasakan sesuatu, tatapan tajam Zhuawan tertuju pada Raja Iblis Agung saat dia bertanya dengan heran. Raja Iblis Agung buru-buru membungkuk dan berkata, pelayan tua ini awalnya adalah kaisar iblis langit ketujuh. Meskipun ini adalah kembaran dari pelayan tua ini, berdasarkan pengalamanku sebelumnya, kecepatan pemulihanku tidak terlalu lambat. Untungnya, aku sudah pulih. Ke alam kaisar iblis surga ketiga dalam lima belas tahun terakhir. Zhuawan mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak meragukan kata-kata Raja Iblis Agung. Orang ini adalah kaisar iblis tingkat tinggi. Dengan pengalaman lelaki tua ini, kecepatan kesembuhannya tidak akan terlalu lambat. Kumpulkan eselon atas Ryuka terlebih dahulu. Saya perlu membicarakan beberapa hal dengan mereka, kata Zhuawan acuh-ta'acuh. Raja Iblis Agung membungkuk dan perlahan mundur. Jelas sekali, dia akan mencari seseorang. 30 menit kemudian, di aula utama Istana Ryuka, semua eselon atas Istana Ryuka berkumpul di sini. Di antara mereka adalah Luhantian, Penatua Siyuan, Elefe Yitau, Luoxing, King Lian, dan lima pelayan Zhuawan yang dipimpin oleh Xiang. Pada saat yang sama, Zhuo Xiangding dari keluarga Zhuo duduk di sudut lain aula bersama Zhuotian, Zhuo Xiang, R., dan Zhuomeixue, tiga murid jenius keluarga Zhuo yang telah membangkitkan jiwa naga mereka. Semua orang di aula sangat bersemangat. Mereka telah mendengar dari Raja Iblis Agung bahwa Zhuawan telah keluar dari pengasingan. Jadi, ketika Raja Iblis Agung memanggil mereka, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul di aula. Di luar aula, sesosok tubuh perlahan masuk, langsung menuju kursi kosong di kepala aula, dan perlahan duduk. Zhuawan. Tatapan semua orang tertuju pada sosok itu, dan mereka semua dengan lembut menggumamkan nama Zhuawan. Kali ini, aku mengumpulkan semua orang di sini karena ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah tinggal di dunia panik selama 15 tahun. Dengan kata lain, 15 hari seharusnya sudah berlalu di dunia luar. Aku berencana untuk melakukannya tinggalkan aula naga biru, kata Zhuawan dengan suara yang dalam sambil mengetuk sandaran tangan dengan tangan kanannya. Kamu ingin meninggalkan aula naga biru. Zhuawan, jangan terburu-buru. Lagipula, kamu masih punya banyak waktu. Mungkin lebih baik bagimu untuk pergi ketika kamu sudah lebih kuat. Lagipula, tiga orang dari aula naga biru sedang menunggumu di luar, kata Luhantian sambil mengerutkan kening. Zhuawan menggelengkan kepalanya, itulah sebabnya saya mengumpulkan kalian semua di sini. Selanjutnya, Zhuawan memberitahu semua orang tentang makam kaisar di lautan kesengsaraan yang akan segera dibuka. Makam kaisar adalah kuburan faksi terkuat di lautan kesengsaraan, wilayah kaisar. Dikatakan bahwa banyak penggarap kerajaan kaisar telah meninggal di sana. Dikatakan juga bahwa terdapat jantung kekuasaan kekaisaran, yang memungkinkan seorang kultifator kemuliaan ilahi untuk maju ke alam kaisar. Selain itu, ada banyak harta karun langka, termasuk banyak senjata kaisar. Dapat dikatakan bahwa makam kaisar jelas merupakan tempat yang baik bagi para kemuliaan ilahi dan para penggarap alam kaisar. Jika seorang kultifator dapat memperoleh pertemuan yang tidak disengaja di sana, kultifasi mereka dapat berkembang pesat dalam waktu singkat. Semua orang di aula terdiam setelah mendengar cerita Zuawen. Luhantian merenung sejenak sebelum berkata, Zuawen, apakah maksud Anda Anda ingin kami berpartisipasi dalam makam kaisar? Makam kaisar bukanlah pertemuan kecil yang kebetulan. Itu sebabnya aku mengatakannya. Itu tergantung pada keputusanmu sendiri. Tentu saja, kamu tidak perlu pergi semuanya. Cukup sebagian saja sudah cukup. Entah itu yang mulia surgawi atau penggarap alam kaisar, makam kaisar pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda, kata Zuawen sambil mengangguk. Luhantian mengangguk, matanya dipenuhi cahaya. Dia cukup tertarik dengan makam kaisar. Penatua Siuan, yang duduk di sampingnya, tertawa dan berkata, Hantua, kamu harus berkencan dengan Zuawen. Dengan bakatmu, jika kamu bisa mendapatkan pertemuan kebetulan di makam kaisar, aku khawatir kekuatanmu akan meningkat dengan sangat cepat. Namun, Luhantian tampak ragu-ragu dan berkata, saya masih sedikit khawatir tentang Ryuka. Jika Zuawen dan saya pergi, kekuatan Ryuka pasti akan melemah. Zuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lu, jangan khawatir. Ziang telah menerobos ke alam kaisar tingkat kedua. Bai Mei, Huang Mang, Guang Han dan Si Yue juga merupakan kultifator alam kaisar tingkat pertama. Bersama mereka dan para pasukan elit Ryuka, sangat kecil kemungkinannya bahwa akan ada orang yang dapat mengancam kita di seluruh dunia yang panik. Zuawen benar, Hantua, kamu telah menunda banyak waktu kultifasi untuk Ryuka. Dengan bakatmu, aku khawatir kamu telah mencapai alam kaisar tingkat keempat. Namun, kamu masih terjebak di alam kaisar tingkat ketiga. Level Emperor Realem, kamu harus pergi bersama Zuawen dan melakukan petualangan yang menyenangkan. Kata Penatua Si Yuan sambil tersenyum. Si Yuan benar, Hantian, bakatmu tidak perlu dipertanyakan lagi. Lebih baik tetap berada di sisi Zuawen. Si Yuan dan aku akan mengurus masalah Ryuka dengan baik. Zuo Siang Ding menasihati dengan wajah merah. Saat itu, budidaya Zuo Siang Ding tidak tinggi. Namun, sejak dia memasuki Istana Naga Azure, Zuawen dengan sengaja menuangkan sejumlah sumber daya ke Zuo Siang Ding. Oleh karena itu, Zuo Siang Ding telah berkultifasi ke alam Master Surgawi Puncak. Namun, bakat Zuo Siang Ding tidak tinggi. Alam Master Surgawi Puncak sebenarnya adalah batas kemampuannya. Jika dia ingin menerobos ke alam kaisar, dia mungkin membutuhkan seorang ahli untuk membersihkan meridian dan sum-sumnya. Namun, Zuawen tidak dapat melakukannya sekarang. Ketika budidayanya lebih tinggi di masa depan, Zuawen berencana untuk secara paksa meningkatkan budidaya Zuo Siang Ding ke alam kaisar. Lagi pula, semakin tinggi budidaya seorang pejuang, semakin lama umurnya. Sebagai kakek Zuawen, Zuo Siang Ding secara alami memiliki keegoisan di dalam hatinya. Dia ingin Zuawen hidup lebih lama. Justru karena Zuo Siang Ding adalah kakek Zuawen, meskipun budidayanya tidak tinggi, statusnya di Ryuka mirip dengan Luhantian dan Penatua Siyuan. Banyak orang di Ryuka sangat menghormati lelaki tua ini. Melihat Penatua Siyuan dan Zuo Siang Ding berkata demikian, Luhantian tidak bermaksud untuk bersikap sok. Matanya berkedip saat dia menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, maka saya tidak akan sombong. Kali ini, saya pasti akan pergi keluar dengan Zuawen dan melakukan petualangan yang menyenangkan. Setelah mengatakan itu, Luhantian tertawa dan datang ke sisi Zuawen. Tangan kanannya secara alami menepuk bahu Zuawen. Zuawen diam-diam memandang Luhantian, yang tertawa di sampingnya, dan orang-orang yang tersenyum di aula. Hatinya dipenuhi dengan sentuhan kehangatan. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan kepercayaan dan ketergantungan padanya. Dengan kata lain, dia, Zuawen, sudah menjadi pilar dukungan bagi orang-orang ini. 1224. Zuawen menatap Luhantian di sampingnya dengan tatapan puas di matanya. Dia sangat menyadari bakat Luhantian. Saat itu, dia sangat luar biasa di seluruh kekaisaran Azuresuan. Kali ini, dia bersiap membawa Luhantian ke makam. Mungkin Luhantian bisa mendapatkan takdirnya sendiri di dalam kubur. Aku ingin pergi juga, aku ingin pergi juga. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di aula. Selanjutnya, sosok mungil Miao Elefe tiba di depan Zuawen seperti sambaran petir. Sepasang matanya yang indah menatap tajam ke arah Zuawen sambil berkata, Kakak Zuawen, makam itu kedengarannya sangat menarik. Cepat bawa aku ke sana. Zuawen mengerutkan kening saat mendengar itu. Budidaya Miao Elefe tidak tinggi. Meskipun dia telah menembus belenggu alam kaisar tertinggi dan mencapai alam mulia keempat setelah 15 tahun berkultifasi, dia hanya berada di alam mulia mistik. Budidaya seperti itu seperti semut di laut kesengsaraan. Ahli bela diri miserisi manapun bisa membunuh Miao Elefe dengan tamparan. Kultifasimu terlalu rendah. Perjalanan ini akan sangat berbahaya. Kamu harus tinggal di Aula Azure Dragon. Zuawen menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Kakak Zuaw, tolong bawa aku ke sana. Miao Elefe menghentakkan kakinya dan berkata dengan agak genit. Namun, Zuawen sama sekali tidak tertipu oleh tipuan ini. Ekspresinya sangat serius ketika dia berkata, makam itu terlalu berbahaya. Pada saat itu, semua praktisi alam kaisar di Laut Pahit akan berkumpul di sana. Yang terlemah di antara mereka kemungkinan besar akan jauh lebih kuat darimu. Kamu hanya akan mendekati kematian. Jika kamu pergi ke sana. Mata Miao Elefe langsung memerah saat mendengar teriakan keras Zuawen. Jejak kabut muncul di matanya. Kakak Zuaw adalah yang paling menyebalkan. Miao Elefe berteriak dan langsung meninggalkan Aula. Pada saat yang sama, suara isak tangis samar terdengar dari luar Aula. Zuawen, bukankah kamu terlalu kejam? Anda masih belum memahami pikiran Miao Lu. Dia tidak ikut denganmu karena makam kaisar itu menarik. Itu murni karena kamu. Lu hantian mengusap kepalanya dan meringis. Zuawen mengangkat bahu dan berkata, aku juga mengetahuinya, tetapi kakak hantian, kamu tidak tahu betapa menakutkannya laut pahit. Jika kamu mengetahuinya, aku khawatir kamu akan menolak Miao Lu, gadis itu, untuk datang. Bersama kita, tempat itu terlalu berbahaya. Mata Lu hantian juga menjadi sedikit muram ketika dia mendengar kata-kata hati-hati Zuawen. Hingga bisa membuat Zuawen begitu ketakutan, nampaknya laut pahit yang dibicarakan Zuawen memang sedikit menakutkan. Zuawen, kita bertiga harus mengikuti mereka. Bukankah kamu mengatakan bahwa makam kaisar berisi jantung kekuasaan kekaisaran? Hal ini memungkinkan kita yang mulia surgawi untuk langsung maju ke alam kekuasaan kekaisaran. Jika kita bertiga bisa mendapatkan imperial power heart, mungkin kita bisa menghemat banyak waktu dalam berkultivasi. Tiga sosok lagi keluar dari Aula. Mereka adalah Elefei Tau, Luo Xing, dan Qinglian. Orang yang baru saja berbicara adalah Elefei Tau. Apakah itu Elefei Tau, Qinglian, atau Luo Xing, budidaya mereka semuanya telah mencapai puncak yang mulia surgawi. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara mereka dan alam kekuasaan kekaisaran. Jika mereka bisa mendapatkan imperial power heart, mereka memang bisa maju ke imperial power realm dalam waktu singkat. Setelah merenung sejenak, Zuawen menganggup dan berkata, kata-kata saudara Elefei masuk akal. Makam kaisar dapat dianggap sebagai peluang besar bagi Anda semua. Namun, Anda harus sangat berhati-hati saat pergi ke makam kaisar kali ini. Lagi pula, jumlah ahli di Laut Pahit bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekaisaran King Suan. Mendengar ini, Elefei Tau dan dua lainnya saling memandang dan menganggup dengan berat. Mata mereka menunjukkan kegembiraan. Mari kita kembali ke alun-alun Aula Azure Dragon dulu. Sedangkan untuk Ryuka, mari kita kembangkan di dunia pang terlebih dahulu. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang pengaruh aliran waktu pada umur Anda. Meskipun waktu setiap orang di dunia pang adalah 365 kali waktu di dunia luar, umur kita tetap dihitung berdasarkan waktu di luar, kata Zuawen. Semua orang di Aula mengangguk. Kelegaan memenuhi mata mereka. Inilah yang mereka khawatirkan. Sejak Zuawen mengatakan itu, mereka bisa santai. Zuawen mengeluarkan token naga biru. Segera setelah itu, dia mengetuknya dengan tangan kanannya. Segera, permukaan token memancarkan cahaya yang sangat kaya yang menyelimuti kelompok Zuawen. Namun, saat cahayanya memudar, kelompok Zuawen juga menghilang di depan mata semua orang. Zuawen, Elefe Hantian, Raja Iblis Agung, Elefe Yitau, Luo Xing, dan Qinglian perlahan mendarat di Alun-Alun yang diselimuti kabut. Selain Raja Iblis Agung, kelompok lima orang Zuawen tidak terkejut sama sekali. Raja Iblis Agung melihat sekeliling Aula Azure Dragon. Matanya dipenuhi kejutan. Segera setelah itu, dia bertanya kepada Zuawen, Guru. Di mana tempat ini? Aula Naga Azure. Zuawen memberikan penjelasan singkat tentang Azure Dragon Hall. Semakin banyak Raja Iblis Agung mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Dia hanya bisa gemetaran. Aula Azure Dragon sebenarnya adalah kediaman seorang saint, sedangkan dunia pang yang ia tinggali hanyalah sebuah dunia mini yang diciptakan oleh master dari Aula Azure Dragon. Hal ini jelas cukup mengejutkan bagi penganut Tau Naga Chang yang tumbuh besar di dunia pang. Tuan, apakah alam atas di dunia pang juga? Raja Iblis Agung sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya lagi. Zuawen mengangguk, itu juga merupakan dunia mini yang diciptakan oleh Daois Naga Chang. Namun, tingkatnya lebih tinggi daripada dunia pang tempat kamu tinggal. Raja Iblis Agung terdiam saat mendengar itu. Alam atas yang dia cari dengan susah payah di masa lalu sebenarnya hanyalah dunia mini yang diciptakan oleh orang lain. Raja Iblis Agung dipenuhi dengan perasaan campur aduk saat ini. Segera, pandangannya tertuju pada Zuawen. Dari kata-kata Zuawen, dia menebak bahwa pemuda di depannya sepertinya telah mendapatkan warisan dari Azure Dragon Hall. Dengan kata lain, Zuawen pasti akan menjadi penguasa Azure Dragon Hall di masa depan. Pada saat itu, dia akan mendominasi tiga dunia kecil besar di Azure Dragon Hall dan warisan para suci di Azure Dragon Hall. Ketika dia memikirkan identitas Zuawen, Raja Iblis Agung tidak lagi menentang menjadi pelayan Zuawen. Sebaliknya, dia merasa agak sombong karena Zuawen adalah penguasa seluruh Aula Azure Dragon. Jika dia menjadi pelayan dari Master Aula Azure Dragon, dia akan mendapat banyak manfaat setelah Zuawen mengambil kendali penuh atas Aula Azure Dragon. Begitu kelompok Zuawen mendarat di Alun-Alun, seluruh Alun-Alun mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, kabut yang tak terhitung jumlahnya mulai bergolak. Di tengah kabut yang bergejolak, sosok ilusi raksasa perlahan menggumpal. Sosok itu adalah sosok seorang Daois. Dia mengenakan mahkota berbulu dan jubah berbulu. Dia tampak seperti dunia lain, dan matanya dipenuhi matahari, bulan, dan bintang. Dia tampak sangat mempesona. Tentu saja, sosok itu adalah sosok Daois Nagacang. Di saat yang sama, gelombang cahaya bintang yang mengerikan turun dari kubah di atas Alun-Alun. Cahaya bintang terkondensasi menjadi layar cahaya yang agak besar. Ada deretan kata di layar cahaya. Kamu telah melewati dunia kedua. Kamu berhak memilih artefak Kaisar. Suara acu-ta'acu terdengar seperti guntur. Luhan Tian dan yang lainnya menatap sosok itu dengan ketakutan. Tekanan dari sosok Daois Nagacang sangat kuat dan menakutkan. Itu adalah kekuatan seorang Sein. Saat menyebar, samar-samar membuat mereka bergidik. Zuawan menatap sosok Daois Nagacang dan sedikit mengangguk. Saat itu, dia memiliki hak untuk memilih harta karun jiwa tingkat kaisar setelah melewati dunia pertama. Sekarang setelah dia melewati dunia kedua, dia secara alami dapat memilih artefak Kaisar di Aula Azure Dragon. Jika dia bisa melewati dunia ketiga, dia akan bisa sepenuhnya mengendalikan Azure Dragon Hall. Tidak banyak artefak Kaisar di Aula Azure Dragon. Hanya ada lima orang. Namun, kelima artefak ini pada dasarnya adalah artefak Kaisar tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah artefak Kaisar tingkat tinggi yang terbaik. Kualitasnya lebih tinggi dan lebih kuat dari artefak Kaisar tingkat tinggi biasa. Lagi pula, artefak Kaisar yang bisa disimpan di Aula Azure Dragon oleh orang suci seperti penganut Tao Nagacang secara alami adalah satu di antara sejuta. Kelima artefak Kaisar ini adalah Labu Langit dan Bumi, Gerbang Misterius Teci, Delapan Tombak Pemakaman Langit, Pedang Asal Taishi, dan Armor Ilahi Berduri. Di antaranya, Gerbang Misterius Teci dan Armor Ilahi Berduri adalah artefak Kaisar yang bersifat defensif, sedangkan Delapan Tombak Pemakaman Langit dan Pedang Asal Taishi merupakan artefak Kaisar yang menyerang, sedangkan Labu Langit dan Bumi adalah artefak Kaisar yang istimewa. Sekarang Avatar Buddha dan Avatar Iblis Dausaya telah maju ke alam Kaisar, serangan mereka dapat dianggap sangat kuat. Namun, tubuh asli saya masih berada di puncak alam Guru Surgawi. Dapat dikatakan bahwa yang paling penting tubuh asli adalah yang terlemah. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Tatapannya menyapu bola balik kelima artefak Kaisar. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Divine Torney Armor dan Gerbang Misterius Teci. Tubuh aslinya terlalu lemah, jadi dia masih berencana memilih artefak Kaisar yang bertahan untuk melindungi tubuhnya. Divine Torney Armor adalah armor bagian dalam yang terbuat dari tanaman merambat beracun dan duri di dalam jurang. Setelah baju besi bagian dalam disempurnakan, sebuah prasasti ilahi yang kuat ditarik ke dalamnya. Dikatakan bahwa permukaan bagian dalam armor mengandung racun yang sangat kuat. Penggarap Kaisar Realem tingkat rendah pasti akan mati jika mereka menyentuhnya. Penggarap Kaisar Realem tingkat menengah bahkan mungkin terluka parah. Penggarap Kaisar Realem tingkat tinggi juga akan berada dalam kondisi yang menyedihkan karena racun. Gerbang Misterius Teci adalah gerbang raksasa yang berisi kekuatan Teci Yin dan Yang. Kekuatan pertahanannya sangat tidak normal. Dikatakan bahwa ia dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Kultifator Kaisar Realem yang tak terkalahkan. Itu juga bisa sepenuhnya menahan serangan para pembudidaya Kaisar Realem tingkat tinggi biasa. Harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan Divine Torny Armor dan gerbang Misterius Teci telah jauh melebihi ekspektasi Zuowen. Oleh karena itu, Zuowen sedikit enggan berpisah dengan kedua artefak Kaisar ini. Setelah memikirkannya, Zuowen akhirnya memilih Divine Torny Armor. Pertama, Divine Torny Armor adalah armor bagian dalam yang bisa dikenakan di balik pakaian. Ia memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Orang luar tidak akan bisa melihat tampilan penuh dari Divine Torny Armor. Kedua, Zuowen bisa memakai Armor of Tones kapan saja. Bahkan jika dia menghadapi serangan diam-diam, Zuowen tidak akan takut kecuali kepalanya. Misalnya, jika dia memiliki Armor of Tones, dia tidak perlu menghindari serangan diam-diam dari Jiu Jue. Dia pasti mampu menahan serangan mematikan Jiu Jue. Di sisi lain, gerbang Misterius Teci perlu diaktifkan. Tanpa disadari, itu akan memakan waktu lebih lama daripada Divine Torny Armor. Oleh karena itu, Zuowen akhirnya memilih Divine Torny Armor. Apakah kamu sudah memilih? Sang Taonaga Chang bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Armor berduri ilahi. 1225 Melihat cahaya hitam di depannya, mata Zuowen berbinar. Di dalam cahaya hitam, ada Armor hitam yang mengambang dengan tenang. Permukaan Armor itu terdiri dari duri hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di sekitar duri, ada bekas gas hitam. Zuowen tahu bahwa gas tersebut sangat beracun. Tenangkan pikiranmu. Aku akan membantumu menyempurnakan Armor Duri Ilahi menjadi senjata kaisarmu, kata Master Tao Changlong dengan tenang. Zuowen menganggup dan menenangkan pikirannya. Guru Tao Changlong melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi menyapu, menyelimuti Zuowen. Kemudian, Divine Torny Armor memasuki tubuh Zuowen. Sambil berpikir, Divine Armor of Tons Zuowen, yang ditutupi duri, muncul di permukaan tubuhnya. Gelombang gas beracun yang mengerikan bertahan di permukaan tubuhnya seperti awan gelap, menghalangi pandangannya. Armor Duri Ilahi adalah pelindung bagian dalam. Kamu bisa menyembunyikannya di bawah pakaianmu, kata Guru Tao Changlong dengan tenang. Mendengar itu, pikiran Zuowen bergerak, dan Divine Armor of Tons di permukaan tubuhnya memasuki tubuhnya. Hanya dengan berpikir, Divine Armor of Tons akan muncul di permukaan tubuhnya. Itu sangat nyaman. Selain pertahanan yang menakutkan dan gas beracun yang kuat di permukaan Divine Tons Armor, Zuowen percaya bahwa kaisar tingkat menengah pun tidak akan mampu membunuh tubuhnya. Ketika tubuhnya berhasil memasuki alam kaisar, dia akan mampu melepaskan lebih banyak kekuatan armor Duri Ilahi. Bahkan kaisar tingkat tinggi pun akan kesulitan membunuhnya. Karena kamu adalah pengambil ujian pertama yang melewati surga kedua, kamu mempunyai hak untuk memobilisasi kerangka Azure Dragon di luar Aula Azure Dragon sebanyak tiga kali. Jika kamu ingin sepenuhnya mengendalikan Aula Azure Dragon, kamu harus melewati surga ketiga. Surga. Daois Changlong berbicara lagi. Dengan lambayan lengan bajunya, sosok ilusi besar itu langsung runtuh, berubah menjadi awan dan kabut yang terus-menerus tertinggal. Saat Daois Changlong menghilang, pikiran Zuowen sepertinya terhubung dengan seluruh Aula Azure Dragon. Sehubungan dengan seluruh Aula Azure Dragon, Zuowen merasakan kendali. Zuowen tahu bahwa ini seharusnya adalah hak yang diberikan oleh Tau Azure Dragon kepadanya untuk mengendalikan Aula Azure Dragon. Namun, dia hanya bisa menggunakan hak ini tiga kali. Setelah tiga kali, jika dia ingin mengendalikannya lagi, dia hanya bisa menunggu sampai dia melewati tiga lapisan langit dan bumi. Zuowen, apakah orang itu tadi adalah penganut Tau Changlong? Dia masih hidup. Lu Hantian bertanya pada Zuowen dengan tatapan kaget. Baru saja, tekanan yang dipancarkan oleh bayangan Changlong Tau sangat menakutkan, menyebabkan jantungnya berdebar dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa hal ini disebabkan oleh kekuatan seorang Saint. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Lebih tepatnya, sosok ilusi tadi seharusnya merupakan gumpalan kesadaran ilahi dari penganut Tau Changlong. Mengenai apakah dia masih hidup, saya tidak terlalu yakin. Hanya secercah kesadaran ilahi. Semua orang yang hadir saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Hanya secercah kesadaran ilahi yang memiliki kekuatan menindas yang mengerikan. Jika tubuh asli Changlong Tau datang, bukankah itu akan lebih menakutkan? Setelah terkejut, semua orang kembali tenang. Mereka semua memandang Zuowen dengan tatapan ingin tahu. Di antara mereka, Luhantian bertanya, Zuowen, apakah kita akan keluar sekarang? Zuowen mengangguk. Dengan membalik tangan kanannya, Azure Dragon Token muncul. Pada saat yang sama, kekuatan spasial menyelimuti Zuowen dan yang lainnya. Segera setelah itu, mereka benar-benar menghilang dari Azure Dragon Hall. Pada saat ini, Kabupaten Mukin di luar telah diduduki oleh tentara Kekaisaran King Suan. Arcana Heavenly Master Misterius berjubah biru dan dua Kaisar tingkat keempat dari Aula Naga Biru melayang diam-diam di udara di atas Kabupaten Mukin. Salah satu Arcana Heavenly Master sedikit mengernyit. Dia bertanya kepada Guru Surgawi Arcana berjubah biru dengan agak ragu, Guru, kami telah menunggu di luar selama setengah bulan. Apakah penantian seperti ini benar-benar akan berhasil? Siapa tahu, mungkin Zuowen sudah diteleportasi ke tempat lain dan kabur. Apakah kamu tahu lebih banyak tentang formasi daripada aku? Arcana Heavenly Master berjubah biru melirik ke arah Arcana Heavenly Master dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Aku tidak akan berani, Arcana Heavenly Master buru-buru membungkuk. Matanya dipenuhi ketakutan. Master Surgawi Arcana berjubah biru menarik pandangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena Zuowen diteleportasi jauh dari sini, jika dia kembali, dia pasti akan berada di dekatnya. Sudah setengah bulan, mari kita tunggu setengah bulan lagi. Jika Zuowen masih belum muncul, kita akan meninggalkan Kekaisaran King Suan dan menuju ke laut yang sakit hati. Kita masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan di sana. Kedua Arcana Heavenly Master mengangguk dan membungkuk. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Mereka tahu betul betapa tingginya status Master Surgawi Arcana berjubah biru di Aula Naga Biru. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan. Akibatnya, mereka berdua tidak berani untuk tidak menaati kata-kata guru Surgawi Arcana berjubah biru. Hmm. Tiba-tiba, mata Arcana Heavenly Master berjubah biru sedikit menyipit. Ekspresinya secara alami diperhatikan oleh dua Arcana Heavenly Masters di belakangnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan heran, guru, ada apa? Betapa kurang ajarnya, Zuowen itu benar-benar telah keluar, gumam Master Surgawi Arcana berjubah biru. Arcana Heavenly Master berjubah biru bergumam pelan. Sebelum kedua pria berjubah hijau itu bisa bereaksi, dua demoniki yang mengjulang tinggi melonjak ke arah mereka. Dua sosok menakutkan yang diselimuti demoniki melesat ke arah mereka dari belakang mereka bertiga. Ledakan. Arcana Heavenly Master berjubah biru mengayunkan lengan bajunya. Energi mentalnya yang menakutkan berubah menjadi penghalang kokoh di belakangnya. Dengan ledakan, kedua pancaran energi hitam yang menakutkan itu diblokir oleh penghalang kokoh. Kekuatan mengerikan terpancar keluar. Ekspresi dari Arcana Heavenly Master berjubah biru dan kedua Arcana Heavenly Master sedikit berubah saat mereka terhuyung mundur. Tatapan mereka mendarat di belakang mereka, di mana enam sosok berdiri. Pemimpin dari enam sosok itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Mata tajam pemuda itu menatap acuh-ta'acuh pada Arcana Heavenly Master berjubah biru. Zuawen, Anda benar-benar berani keluar. Arcana Heavenly Master berjubah biru menyipitkan matanya. Dia menatap Zuawen dengan cermat saat suaranya yang dalam perlahan terdengar. Pemuda berjubah hitam itu secara alami adalah Zuawen. Tatapannya juga tertuju pada Arcana Heavenly Master berjubah biru. Senyum acuh-ta'acuh muncul di wajahnya saat dia berkata, Mengapa saya tidak berani keluar? Arcana Heavenly Master berjubah biru mengjilat bibirnya dan terkekeh. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Arcana Heavenly Master berjubah biru tidak membuang kata-kata lagi. Dia maju selangkah, dan energi mental yang mengerikan meletus dari istana niwan miliknya, membentuk badai energi mental di sekelilingnya. Terbungkus dalam badai energi mental, dia melesat ke depan dalam bentuk kabur yang menakutkan. Pemimpin Iblis, hentikan dia. Zuawen memerintahkan Raja Iblis Agung di sampingnya dengan acuh-ta'acuh. Raja Iblis Agung menganggup dan maju selangkah. Ki Iblis yang mengerikan melonjak dan bersiul di udara, membuat rambutnya berkibar liar. Raja Iblis Agung saat ini adalah Kaisar Iblis tingkat ketiga. Kecakapan bertarungnya bahkan lebih mengerikan daripada klon demonik Dao milik Zuawen. Bagaimanapun, dia awalnya adalah Kaisar Iblis tingkat tinggi. Kecakapan bertarungnya sungguh luar biasa. Dia mungkin bukan lawan dari Master Surgawi Arcana berjubah biru, tapi dia lebih dari mampu untuk menghentikannya. Kaisar Iblis tingkat ketiga, Master Surgawi Arcana berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zuawen akan membawa seseorang sekuat Raja Iblis Agung bersamanya. Meskipun dia hanya Kaisar Iblis tingkat ketiga, kecakapan bertarungnya mungkin jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis tingkat keempat biasa. Kalian berdua, tangkap Zuawen. Meskipun Master Surgawi Arcana berjubah biru terkejut dengan kehadiran Kaisar Iblis tingkat ketiga dari Raja Iblis Agung, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Dengan kekuatannya sebagai Master Surgawi Arcana, dia tidak perlu takut pada Raja Iblis Agung. Kedua pria berjubah hijau itu sedikit mengangguk. Segera, dua pasang mata yang tajam menatap tajam ke arah Zuawen di depan mereka sambil secara bersamaan mengungkapkan senyuman garang. Ini karena mereka menemukan bahwa kehadiran Zuawen masih berada di puncak tingkat keagungan Surgawi. Bagi mereka, dia hanyalah makhluk seperti semut. Dengan kekuatan mereka, menangkap Zuawen akan menjadi hal yang mudah. Luhantian di samping Zuawen juga merupakan Kaisar Iblis tingkat ketiga, tetapi kedua pria berjubah biru itu adalah Kaisar Iblis tingkat keempat. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Luhantian. Ledakan! 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 Arcana Heavenly Master berjubah biru dan Grand Demon Lord segera bentrok. Pertarungan mereka sangat intens, tetapi Arcana Heavenly Master berjubah biru jelas tidak sederhana. Dia benar-benar berhasil menekan Raja Iblis Agung. Namun, Raja Iblis Agung tidak mudah menyerah. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Iblis tingkat tinggi. Hanya saja dia belum pulih, jadi kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Hasilnya, Arcana Heavenly Master berjubah biru dapat merasakan betapa sulitnya menghadapi Raja Iblis Agung selama pertempuran. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia ingin menghabisi Raja Iblis Agung secepat mungkin, Raja Iblis besar itu sangat licin. Yang terakhir tahu bahwa sangat kecil kemungkinannya dia menjadi lawan Master Surgawi Arcana berjubah biru dalam pertarungan langsung, jadi dia memilih untuk menggunakan strategi memutar. Meskipun Raja Iblis Agung sulit untuk dihadapi, Master Surgawi Arcana berjubah biru tidak terburu-buru. Kedua pria berjubah biru itu adalah Kaisar Iblis tingkat keempat. Mereka lebih dari cukup untuk menangkap Zhuowen. Mati. Kecepatan kedua pria berjubah hijau itu sangat cepat, dan mereka tiba di depan Zhuowen dalam sekejap. Segera setelah itu, keduanya melancarkan serangan yang sangat mengerikan, yang bergemuruh saat mereka menghantam Zhuowen. Zhuowen berdiri diam di tempat yang sama. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dua serangan yang sedang menghancurkan. Sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Kamu benar-benar tersenyum ketika kamu akan mati. Menurutku kamu sudah gila. Kedua pria berjubah biru itu juga memperhatikan lekukan di sudut mulut Zhuowen. Mereka terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, mereka mengejeknya dengan keras. Tubuh Iblis, selamat melakukan pembantaian. Zhuowen tetap bergeming. Dia mengjilat bibirnya saat demoniki yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Demoniki turun dan berubah menjadi tubuh Iblis yang menakutkan. Mata Zhuowen sangat dingin. Dia memegang pedang pembantaian Iblis di tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan pedang pembantaian Iblis secara horizontal. Penghancuran kehidupan. Suara acu-ta'acu terdengar di langit. Awan setan menutupi seluruh langit, menyebabkan seluruh kabupaten mungkin menjadi gelap dan tanpa cahaya. Di atas awan Iblis, bayangan pedang hitam dan merah turun dan menghantam tubuh kedua pria berjubah hijau itu. Urk! Urk! 1226. Arcana Heaven Master berjubah biru terus berselisih dengan Raja Iblis Agung dengan cara yang menyenangkan. Energi mentalnya sangat mengerikan. Meskipun Raja Iblis Agung sangat kuat, dia masih berjuang untuk menembus pertahanan energi mental Master Langit Arcana berjubah biru. Namun, Raja Iblis Agung pernah menjadi kaisar iblis tingkat tinggi. Dia sangat licin. Meskipun dia dirugikan dalam pertempuran ini, Arcana Heaven Master berjubah biru tidak dapat melakukan apapun padanya. Zuowen itu seharusnya sudah ditangkap sekarang. Arcana Heaven Master berjubah biru sedikit mengernyit melihat betapa sulitnya menghadapi Raja Iblis Agung. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Targetnya adalah Zuowen. Selama dia menangkap Zuowen, mengalahkan Raja Iblis Agung hanya masalah waktu saja. Urk! Urk! Ketika tatapan acu-ta'acu dari guru surgawi Arcana berjubah biru mendarat pada pertempuran antara dua pria berjubah biru dan Zuowen, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tertegun di tempat karena dua pria berjubah biru dengan kehadiran menakutkan telah berubah menjadi kabut berdarah dengan satu tebasan pedang. Mereka tidak mungkin mati lebih dari itu. Mati! Mata Arcana Heaven Master berjubah biru menyipit hingga seukuran jarum. Dia menatap tajam ke arah sosok yang telah membunuh dua pria berjubah hijau itu. Orang ini memiliki rambut hitam merah yang aneh, dan matanya bergantian antara hitam dan merah. Dia tampak sangat aneh dan menakutkan. Avatar lain. Arcana Heaven Master berjubah biru dengan cepat menyadari tubuh asli Zuowen di dekatnya. Ditambah dengan fakta bahwa penampilan tubuh iblis itu sangat mirip dengan Zuowen, Master Langit Arcana berjubah biru tahu bahwa pemuda dengan aura iblis yang mengerikan ini kemungkinan besar adalah avatar Zuowen. Namun, yang mengejutkan Arcana berjubah biru adalah bahwa avatar eksternal Zuowen seharusnya adalah avatar Buddha. Mengapa avatar iblis yang muncul di hadapannya sekarang? Terlebih lagi, budidaya avatar iblis ini sangat menakutkan. Itu telah mencapai kaisar iblis lapisan ketiga. Ditambah dengan serangan tak terduga tadi, tidak mengherankan jika kedua pria berjubah hijau itu dibunuh oleh Zuowen bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Penguasa iblis surga ketiga dan alam kaisar langit ketiga adalah dua konsep yang sangat berbeda. Demon Soverein sejauh lebih kuat daripada kaisar pada level yang sama. Selain itu, klon Demon Dao Zuowen mengembangkan seni pertempuran iblis tertinggi yang sangat kuat. Klon Demon Dao Zuowen bahkan lebih menakutkan daripada Demon Soverein biasa. Membunuh kaisar langit keempat bukanlah masalah sama sekali. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan kaisar langit kelima. Terlebih lagi, kedua pria berjubah hijau itu hanya melihat bahwa tubuh utama Zuowen hanya berada di puncak alam Empyrean, jadi mereka sama sekali tidak waspada terhadap gerakan Zuowen. Oleh karena itu, mereka dengan mudah dihancurkan oleh avatar iblis. Ledakan. Sementara Master Arcanis berjubah biru tertegun, Raja Iblis Agung, rubah tua ini, agak jahat. Dia bergerak dengan aneh dan langsung muncul di depan Master Surgawi Arcanis berjubah biru. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan Grand Demon Battle Key berubah menjadi Grand Demon Halbert yang sangat menakutkan yang melesat ke depan seperti anak panah. Buk-buk. Arcanis Heavenly Master berjubah biru tidak menyangka Raja Iblis Agung akan melancarkan serangan diam-diam saat ini. Oleh karena itu, dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan saat dia memblokir Grand Demon Halbert. Dia mundur beberapa ratus langkah dan melambaikan lengan bajunya. Bada energi mental yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, menghalangi Grand Demon Halbert yang datang. Ada apa dengan Zouan ini? Dia baru menghilang selama setengah bulan, jadi bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak. Dan dia bahkan mengeluarkan Kaisar Iblis Langit ketiga lainnya. Orang ini. Master Surgawi Arcanis berjubah biru menjadi sangat tegas. Dia menemukan bahwa Zouan memiliki beberapa rahasia. Ditambah dengan fakta bahwa Kaisar Biru Langit telah mengatakan bahwa orang ini memiliki jiwa naga yang sangat kuat dan merupakan keturunan Ryuka, mata guru Surgawi Arcanis berjubah biru itu berkedip-kedip. Dia tahu bahwa formasi teleportasi saat itu mungkin tidak sederhana. Dia bertanya-tanya ke mana perginya kelompok Zouan setengah bulan yang lalu. Kekuatan mereka sebenarnya meningkat pesat. Avatar Iblis itu mendarat di samping Zouan setelah membunuh dua individu berjubah hijau. Tubuh asli Zouan maju selangkah dan tiba di samping Grand Devil Master. Kedua matanya menatap wajah kabur dari arcana Heavenly Master berjubah biru di depannya saat dia dengan dingin berkata, Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu tidak menunjukkan penampilan aslimu? Master Surgawi Arcanis berjubah biru tertawa pelan dan berkata, Jika Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada Anda dalam setengah bulan terakhir, saya akan memberitahu Anda identitas saya. Bagaimana menurut Anda, Zouan? Zouan, sebaliknya, mencibir lagi dan lagi. Arcana Heavenly Master berjubah biru ini benar-benar angan-angan. Istana Naga Azure adalah rahasia terbesar Zouan. Jika dia mengungkapkannya, maka dia, Zouan, pasti akan menjadi sasaran jagoan besar dari alam sembilan nether. Pada saat itu, kecil kemungkinannya dia, Zouan, memiliki rahasia seperti itu, dan cepat atau lambat rahasia itu akan terpecah. Arcanis Heavenly Master berjubah biru sebenarnya ingin menggunakan identitasnya untuk bertukar informasi tentang Azure Dragon Hall. Zouan tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia setuju? Master surgawi Arcanis berjubah biru juga memperhatikan senyum dingin di wajah Zouan. Dia tahu bahwa kecil kemungkinannya Zouan akan mengungkapkannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa kasihan, identitasku sebenarnya cukup membantumu. Sayang sekali kamu tidak berencana menukarnya, jadi lupakan saja. Dengan itu, Arcanis Heavenly Master berjubah biru melambaikan lengan bajunya, dan sebuah benda seperti pesawat ulang alik muncul di bawah kakinya. Energi mental yang mengerikan melonjak dan bertindak pada objek seperti pesawat ulang alik itu. Pilar gas biru yang sangat panjang keluar dari bagian belakang benda mirip pesawat ulang alik itu. Dengan desir, ia melesat ke kejauhan. Zouan, kita akan segera bertemu lagi karena kamu masih cukup berguna bagiku, haha. Tawa keras Arcanis Heavenly Master berjubah biru terdengar dari cakrawala saat dia melesat. Tuan, haruskah kita mengejar? Raja Iblis Agung bertanya sambil menatap Zouan. Zouan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu tidak terduga. Bahkan jika kita mengejarnya, akan sulit bagi kita untuk menjatuhkannya. Selain itu, saya telah menemukan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sepertinya dia mempermainkan kita. Dengan itu, tatapan Zouan tertuju pada titik hitam yang bergerak semakin jauh. Banyak raguan muncul di hatinya. Apa maksud orang itu dengan kalimat terakhirnya? Mereka akan segera bertemu lagi, jadi di mana mereka akan bertemu lagi? Mungkinkah kilatan cahaya melintas di mata Zouan ketika dia memikirkan hal itu? Dia tahu bahwa kemungkinan besar guru surgawi arcanis berencana pergi ke makam juga. Ketika itu terjadi, dia mungkin akan bertemu dengannya lagi. Dia juga datang ke makam. Zouan bergumam pelan. Tatapannya menjadi lebih dingin. Zouan, apa yang harus dilakukan ke Kaisaran King Suan? Luhan Tian tiba di samping Zouan dan bertanya dengan lembut. Kekaisaran King Suan, Kaisar Biru Langit sudah mati, dan Balai Naga Biru pasti tidak akan tertarik dengan tempat terpencil seperti itu. Dari sudut pandang tertentu, Kekaisaran King Suan tidak memiliki tuan. Saya berencana mengirim seseorang untuk menjadi Kaisar baru Kekaisaran King Suan. Zouan merenung sejenak sebelum mengucapkan kata-kata ini. Sebenarnya, Kekaisaran King Suan tidak banyak berguna bagi Zouan, yang memiliki Aula Azur Redragon. Namun, Zouan masih terjebak di lantai 18 penjara Kota Kekaisaran. Jika tidak ada yang menjaganya, Zouan tidak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, dia berencana untuk memilih Aju dan terpercaya dari Ryuka untuk mengawasi Kekaisaran King Suan. Luhan Tian menganggup dan berkata, Jika Anda ingin mengawasi Kekaisaran King Suan, Anda harus menjadi seorang kultifator alam berdaulat. Zouan menganggup dan berkata, Saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Saat dia berbicara, Zouan mengeluarkan Azur Redragon Token dan memanggil sosok dari Azur Redragon Hall. Orang ini tidak terlalu tua dan memiliki dua alis putih panjang. Dia tampak sangat aneh. Dia adalah salah satu dari lima pelayan Zouan, Bai Mei. Kelima pelayan Zouan telah mencapai alam berdaulat. Di antara mereka, Ziang berada jauh di depan dan telah mencapai alam Kaisar Langit Kedua. Zouan cukup puas dengan kemajuan kultifasi mereka. Menguasai, Bai Mei membungku hormat. Bai Mei, aku ingin kamu mengawasi Kekaisaran King Suan dan menjadi Kaisar Kekaisaran yang baru. Kamu akan melindungi ayahku, Zouo Xiao Tian, yang berada dalam formasi mantra pembatas besar. Zouan berkata dengan jelas. Bai Mei tertegun dan ragu-ragu. Dia tidak bodoh. Aliran waktu di Azur Redragon Hall sangat cepat. Selain itu, Yuan Qi di Azur Redragon Hall jauh lebih padat daripada di Kekaisaran King Suan. Jika dia tetap tinggal di Kekaisaran King Suan, jarak antara dia dan Ryuka lainnya akan melebar dengan sangat cepat. Inilah sebabnya dia sangat ragu-ragu. Awasi Kekaisaran King Suan dan aku akan mengingat kontribusimu. Ketika aku kembali, aku akan membantumu menerobos ke tahap tengah dari alam berdaulat. Apakah kamu setuju? Zouan berkata dengan tenang. Jantung Bai Mei berdetak kencang. Dia tahu betul bahwa meskipun Zouan sepertinya menanyakan pendapatnya, nadanya memerintah. Jika dia tidak setuju, dia akan meninggalkan kesan buruk pada Zouan. Saat itu, dia tidak akan dihargai. Jika dia setuju, meskipun tingkat kultivasinya akan dilampaui oleh Ryuka lainnya untuk waktu yang singkat, Zouan akan membantunya menerobos ke tahap tengah alam berdaulat. Dia juga akan dihargai oleh Zouan. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Bai Mei setuju tanpa ragu-ragu. Zouan menganggup ketika gumpalan busur muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, Bagus sekali. Jika kamu bisa memuaskanku, maka aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil saat itu. Mendengar ini, Bai Mei mengungkapkan ekspresi gembira. Janji Zouan cukup berat. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Zouan kemungkinan besar akan mewarisi warisan orang suci, Istana Naga Azure. Dengan kata lain, Zouan memiliki peluang besar untuk memasuki tahap malaikat. Sage adalah sosok legendaris. Jika dia bisa mendapatkan perhatian dari sosok seperti itu, Bai Mei tahu bahwa dia akan mengalami kemajuan pesat. Oleh karena itu, ketidakbahagiaan terakhir di hatinya karena bertanggung jawab atas Kekaisaran King Suan menghilang. Ayo pergi, mari kita melakukan perjalanan ke Kota Kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Zouan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan layar awan hitam. Awan hitam bergulung naik ke langit dan menerobos langit. Segera, mereka tiba di Kota Kekaisaran. Kota Kekaisaran jauh lebih tenang. Meskipun ada banyak pejuang di kota itu, kebanyakan dari mereka berada dalam ketakutan. Bagaimanapun, setengah bulan yang lalu, penguasa Kekaisaran King Suan, Kaisar King, terbunuh di depan mata mereka. Banyak pejuang khawatir Zouan, yang membunuh Kaisar King, akan datang ke Kota Kekaisaran untuk membalas dendam. Hei Yun Fan dengan cepat mendarat di luar penjara bawah tanah Kota Kekaisaran. Para penjaga di sini sudah lama bubar, membuat tempat itu tampak seperti tanah terpencil. 1227 Di dalam api yang tak ada habisnya, Zuo Xiaotian perlahan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Wen, yang berada di luar formasi besar, dengan senyuman di wajahnya. Ayah, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Anda sekarang. Zuo Wen berkata dengan sedih. Zuo Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Zuo Wen, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Berapa umurmu? Tidak banyak orang seusiamu yang sebanding dengan alam Kaisar. Bakatmu bahkan lebih besar daripada bakat ayah. Mengenai formasi besar ini, ayah secara alami akan menghancurkannya. Selama ayah diberi waktu, ayah akan dengan lancar memahami hukum Saint Rune dan menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Mata Zuo Xiaotian berkedip. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Faktanya, dengan tingkat pengolahan dan akumulasi yang dimiliki Zuo Xiaotian saat ini, maka tidak akan sulit baginya untuk menjadi seorang setengah biksu. Namun, Zuo Xiaotian tidak bersedia menjadi seorang setengah biksu secara langsung. Dia tahu bahwa jika dia bisa menjadi seorang setengah biksu seperti ini, maka paling tidak, dia hanya akan menjadi seorang setengah biksu biasa. Prestasinya di masa depan tidak akan bertahan lama. Hanya dengan menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan, potensinya akan cukup dalam. Ketika dia sudah menjadi seorang setengah biksu atau Saint, maka kekuatan bertarungnya pasti akan melampaui seorang setengah biksu atau Saint pada umumnya. Mendengar ini, mata Zuo Wen berkedip. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Zuo Xiaotian. Lagi pula, bakatnya bisa dilihat semua orang. Dia tahu bahwa Zuo Xiaotian telah dipenjarakan di ruang bawah tanah kota kekaisaran sebelum dia mencapai alam kaisar. 20 tahun telah berlalu, dan budidaya Zuo Xiaotian telah berkembang pesat. Dia telah mencapai alam kaisar lapisan ke-9 dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Zuo Wen percaya bahwa jika Zuo Xiaotian berkultivasi di Aula Naga Azure, kemajuannya hanya akan lebih cepat jika dia mampu mencapai hasil yang membanggakan dalam waktu 20 tahun di ruang bawah tanah gelap kota kekaisaran. Aku mungkin bisa menemukan hukum Saint Rune di makam kaisar. Jika aku bisa menemukannya, aku akan memberikannya pada ayah dan membiarkan dia memahaminya lebih cepat agar bisa menjadi Raja Kaisar yang tak terkalahkan. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Zuo Xiaotian dalam formasi besar. Faktanya, ketika Zuo Wen memasuki Istana Naga Azure, dia menduga bahwa Istana Naga Azure mungkin berisi hukum Saint Rune. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak hukum Saint Rune bahkan setelah mencari ke dalam dan keluar. Dia tahu bahwa dia belum sepenuhnya mengendalikan Istana Naga Azure, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hukum Saint Rune milik Tao Azure Dragon. Menurut Blakey, penganut Tao Naga Chang mungkin adalah seorang Saint yang sangat kuat, jadi hukum Saint Rune yang ia pahami pastinya juga cukup kuat. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan hukum Saint Rune dari Tao Naga Chang, itu pasti akan bermanfaat bagi Zuo Wen. Senior, Lu Hantian dan yang lainnya datang ketika Zuo Wen dan Lu Hantian sedang berbicara. Di antara mereka, Lu Hantian menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Zuo Xiaotian. Zuo Xiaotian adalah orang yang membimbingnya di ruang bawah tanah kota kekaisaran dan membantunya berhasil menerobos ke alam kaisar. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Zuo Xiaotian dapat dianggap sebagai setengah master Lu Hantian. Lu Hantian dan Penatua Si Yuan sudah mengetahui tentang identitas Zuo Xiaotian selama pertempuran di kota kekaisaran. Secara khusus, Zuo Xiaotian berhasil menerobos ke alam kaisar tingkat ke-9 di ruang bawah tanah kota kekaisaran yang gelap. Dia sangat terkesan. Zuo Wen, dia ayahmu. Lu Yi Tao, King Lian, dan Luo Xing saling memandang dan bertanya serempak. Ya, dia ayahku, Zuo Xiaotian, kata Zuo Wen dengan tenang. Sangat kuat. Raja Iblis Besar menatap Zuo Xiaotian dalam formasi mantra pembatas besar dengan rasa takut dan bergumam dengan suara rendah. Bagaimanapun, dia pernah menjadi kaisar Iblis tingkat tinggi, tetapi dia masih merasakan penindasan yang kuat saat menghadapi Zuo Xiaotian. Dia tahu bahwa meskipun dia berada di puncaknya, kemungkinan besar dia akan dikalahkan oleh pria di depannya ini. Pria ini hampir saja menjadi calon sage. Ayah, kami berencana pergi ke Makam Kaisar Laut Pahit kali ini. Kami ingin mencari kesempatan untuk meningkatkan diri di sana. Zuo Wen berbalik dan memandang Zuo Xiaotian. Pada saat yang sama, dia menjelaskan secara singkat situasi Makam Kaisar sehingga Zuo Xiaotian memiliki sedikit pemahaman tentang Makam Kaisar. Hadiah seringkali disertai dengan bahaya. Mungkin ada banyak harta langka di Makam Kaisar, tapi saya khawatir itu juga sangat berbahaya. Sebaiknya Anda berhati-hati, kata Zuo Xiaotian cemas. Zuo Wen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Setelah mengobrol sebentar, Zuo Wen meninggalkan Kekaisaran Kingsuan bersama Luhantian dan yang lainnya, meninggalkan Beimei untuk menjaga ibu kota Kekaisaran. Tentu saja, dia juga akan menyebarkan pengaruh Ryuka ke Kekaisaran Kingsuan. Hati-hati. Zuo Xiaotian diam-diam menatap sosok yang menghilang ke Cakrawala. Sosoknya perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan tak berdasar di bawah. Setelah meninggalkan Kekaisaran Kingsuan, Zuo Wen dan yang lainnya bergegas ke kota kuno yang sunyi. Setelah membeli lima tiket di kota kuno yang sunyi, mereka bergegas ke Pulau Dewa Keberuntungan tanpa henti. Setelah menghabiskan sekitar satu bulan, mereka akhirnya sampai di Pulau Dewa Keberuntungan. Zuo Wen mengatur agar Luhantian dan yang lainnya tinggal di sebuah penginapan di kota utama, lalu dia langsung pergi ke Akademi. Sudah dua bulan sejak dia meninggalkan Akademi, dan hanya tersisa satu bulan sebelum pembukaan Makam Kaisar. Setelah memasuki Akademi, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di Akademi menjadi lebih bersemangat. Banyak siswa yang lewat memiliki ekspresi bersemangat di mata mereka. Jelas sekali, mereka semua berencana untuk memamerkan keahlian mereka di Makam Kaisar. Setelah kembali ke Akademi, Zuo Wen tidak pergi ke asrama siswa baru. Sebaliknya, dia pergi ke area di mana pavilion Tinta Wangi berada. Sebelum dia pergi, dia telah meminta Moyan Wuxiang untuk menjaga Jianan, Gata, Molintian dan Suan Sing dengan baik. Junior Zuo Wen, kebetulan sekali. Zuo Wen baru saja memasuki area pavilion Tinta Wangi ketika sebuah suara yang agak familiar terdengar. Zuo Wen memiringkan kepalanya untuk melihat, dan segera menyadari bahwa Cheng Dong, yang mengenakan jubah hijau, perlahan berjalan mendekat dengan senyuman halus di wajahnya. Cheng Dong adalah salah satu petinggi di pavilion Tinta Wangi. Ketika dia memasuki penilaian pengadilan luar, Cheng Dong telah membantunya. Oleh karena itu, hubungannya dengan Cheng Dong cukup baik. Senior Cheng Dong, saya di sini untuk mencari Nona Wu Sang. Saya ingin tahu apakah dia ada di sini. Zuo Wen bertanya sambil tersenyum tipis. Cheng Dong menganggup dan berkata, ikuti saya. Master pavilion tahu bahwa jika kamu kembali ke Akademi, kamu pasti akan kembali untuk mencarinya. Setelah mengatakan itu, Cheng Dong mengangkat kakinya dan berjalan menuju ke dalaman pavilion Tinta Wangi. Zuo Wen juga mengikuti di belakangnya dengan tidak tergesa-gesa. Area pavilion Tinta Wangi cukup luas. Ada puluhan pavilion dan pavilion di dalamnya. Ada juga banyak anggota pavilion Tinta Wangi. Mereka semua mengenakan seragam hitam putih. Dalam perjalanan, banyak anggota pavilion Tinta Wangi tersenyum dan menyapa Cheng Dong. Yang terakhir juga menyapa mereka satu per satu. Sikapnya sangat baik sehingga sempurna. Ketika mereka mendekati halaman, Zuo Wen mendengar suara Gukin yang samar. Suara Gukin yang jernih seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir. Itu memenuhi hati Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar merilekskan tubuh dan pikirannya. Dia jatuh ke dalam konsepsi artistik musik Gukin. Dalam konsepsi artistik, Zuo Wen menemukan bahwa ia telah menjadi seekor burung, terbang bebas di langit. Ketika mereka berdua tiba di halaman, suara Gukin yang menyenangkan tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, Zuo Wen sadar kembali. Pandangannya tertuju pada halaman. Di tengah halaman berdiri sebuah pavilion batu giyok putih yang tingginya hampir sepuluh kaki. Di pavilion, seorang wanita anggun berpakaian panjang duduk dengan tenang di depan Gukin. Tangan halusnya diletakkan dengan lembut di atas Gukin. Kamu sudah datang. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah indah seperti boneka porselen. Sudut mulutnya melengkung indah. Suara lembut terdengar, seperti angin sejuk, memberikan perasaan nyaman. Wanita ini secara alami adalah master pavilion dari pavilion Tinta Wangi, Moyan Wushang. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada empat sosok yang berdiri tidak jauh dari halaman. Keempat orang inilah yang dicari Zua Wen, Jianan, Gata, Mo Lingtian, dan Suan Singh. Mereka berempat sepertinya baru sadar dari alunan musik Gukin. Ketika mereka melihat Zua Wen, yang muncul di halaman, mata mereka menunjukkan ekspresi gembira. Kakak Zuo, kamu sudah kembali dengan cepat. Jianan terkikik dan buru-buru berlari ke depan Zua Wen. Dia mengukur yang terakhir dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Gata, Mo Lingtian, dan Suan Singh tidak berbicara, kekhawatiran mendalam di mata mereka ditangkap dengan tajam oleh Zua Wen. Jelas sekali, perasaan mereka mirip dengan perasaan Jianan. Hanya saja cara mereka mengungkapkannya berbeda dengan cara Jianan. Saya kembali ke Kekaisaran King Suan untuk menangani beberapa masalah sepele. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Zua Wen, kamu di sini untuk makam kaisar, kan? Mo Yan Wushang tiba-tiba bertanya. Zua Wen menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, seharusnya ada waktu kurang dari sebulan sebelum makam kaisar dibuka. Kapan kita berangkat ke makam kaisar? Mo Yan Wushang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Makam kaisar tidak terlalu jauh dari Pulau Roh Unggul. Kita bisa berangkat setengah bulan sebelumnya. Mendengar ini, mata Zua Wen berkedip. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Kamu benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa Master Pavilion Unvoi Chatsound Pavilion, King Yin, juga berencana untuk datang? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia sedang sibuk dengan urusan sepele di pavilion suara tak bersuara. Aku akan menyerahkannya dalam waktu setengah bulan. Saat itu, kita akan pergi ke makam kaisar bersama-sama. Ada kekuatan dalam jumlah. Dengan cara ini, kita bisa berbagi banyak hal. Hal-hal. Mo Yan Wuxiang berkata sambil tersenyum. Karena masih ada waktu setengah bulan, tolong siapkan kamar untuk kami. Setengah bulan kemudian, kami akan mengikutimu ke makam kaisar. Zua Wen menganggupkan kepalanya dan berkata, Mo Yan Wuxiang menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, saya akan segera mengirim seseorang untuk menyiapkan kamar untuk Anda. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa perjalanan ke makam kaisar ini harusnya penuh dengan bahaya. Jika Anda tidak percaya diri, saya merasa semua orang tidak boleh berpartisipasi. Zua Wen dan yang lainnya secara alami menganggupkan kepala. Segera setelah itu, mereka ditarik pergi oleh para pelayan yang disiapkan oleh Mo Yan Wuxiang untuk menyiapkan kamar. 1228 Saat ini, Avatar di Mendau adalah avatar Zua Wen yang paling kuat. Tingkat budidayanya berada di alam Kaisar Iblis Langit Ketiga dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Iblis Langit Kelima. Jika avatar ini disembunyikan dengan baik, Zua Wen akan lebih percaya diri dalam perjalanannya ke makam kaisar. Gunakan seni ilahi 100 transformasi untuk mengubah tampilan avatar di Mendau. Zua Wen melihat ke arah avatar di Mendau dan diam-diam mengedarkan seni ilahi 100 transformasi di tubuhnya. Tentu saja, teknik budidaya ini tidak ditujukan pada tubuhnya melainkan avatar di Mendau. Mendesis Mendesis Wajah di Mendau avatar mulai berubah secara bertahap. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seorang pemuda berwajah dingin dan tegas. Apalagi ada aura suram yang terpancar dari tubuhnya yang membuat orang merasa tidak nyaman. Avatar di Mendau mengungkapkan senyuman aneh. Itu berubah menjadi mata iblis dan memasuki bagian dalam dahi Zua Wen. Zua Wen perlahan membuka matanya dan bergumam, Setelah meninggalkan pulau Dewa Unggul, saya diam-diam akan melepaskan avatar di Mendau dan membiarkannya memasuki Makam Kaisar sebagai kultifator nakal. Seiring berjalannya waktu, suasana di Akademi menjadi semakin stagnan. Selama periode ini, banyak siswa yang membeli tiket ke pulau-pulau dekat Makam Kaisar. Setengah bulan kemudian, Dekan dan Penatua Huiksi juga siap meninggalkan Makam Kaisar. Itu adalah, pesawat ulang-alik matahari milik Tuan Mu Feng. Pada hari ini, matahari yang terik perlahan terbit di langit di atas menara Misterius Akademi. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat pesawat ulang-alik ramping melayang tanpa suara di tengah terik matahari. Pesawat ulang-alik yang menyala-nyala ini sangat terkenal di Akademi. Itu disebut pesawat ulang-alik matahari. Semua orang tahu bahwa Master Mu Feng telah menciptakan Sun Moon Sattel, sebuah alat transportasi yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui lautan kepahitan. Namun, Sun Moon Sattel memiliki terlalu banyak keterbatasan. Itu hanya bisa menampung paling banyak dua orang. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Namun, fungsi Sun Sattel mirip dengan Sun Moon Sattel. Satu-satunya perbedaan adalah Sun Sattel dapat menampung puluhan orang. Selain itu, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada perahu layar tanpa batas di kota kuno kehancuran. Itu adalah ciptaan guru Mu Feng yang paling membanggakan. Terlebih lagi, konon hanya ada satu Sun Sattel yang ada. Bagaimanapun, persyaratan untuk membuat Sun Sattel terlalu ketat. Tidak mungkin memproduksinya secara massal. Zuawan perlahan keluar dari halaman. Dia juga memperhatikan Sun Sattel di langit. Saat ini, Jianan, Gata, Mo Lingtian dan Suan Sing juga keluar dari halaman. Bahkan Mo Yan Wushang dan King Yin juga telah tiba di halaman. Sepertinya kepala sekolah dan yang lainnya akan berangkat juga. Kabarnya Sun Sattel sangat cepat, dan hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk mencapai makam Kaisar. Aku benar-benar ingin naik dan melihatnya. Jianan bergumam dengan suara rendah, agak iri. Zuawan menepuk kepala Jianan dan berkata sambil tersenyum, mungkin akan ada kesempatan. Pada saat yang sama, Zuawan juga sedikit menganggup pada Mo Yan Wushang dan King Yin. Dalam dua bulan, budidaya Mo Yan Wushang dan King Yin telah meningkat. Namun, masih ada jarak antara mereka dan alam Kaisar. Kali ini, jika mereka bisa mendapatkan hati Kaisar di makam Kaisar, tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki alam Kaisar. Di Sun Sattel, Master Mu Feng berdiri dengan tenang di haluan kapal. Di belakangnya, kepala sekolah Mo Yan Bai Yan dan Penatua Huixi berdiri berdampingan di geladak. Di belakang mereka, ada enam sosok yang berdiri dengan tenang. Lima dari mereka adalah orang-orang jenius di halaman dalam yang dibawa oleh Penatua Huixi. Yang keenam agak tidak terduga. Itu adalah orang nomor satu di daftar Guru Surgawi, C.E.Y.E. Pesawat ulang alik matahari adalah ciptaan guru Mu Feng yang paling membanggakan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mo Yan Bai Yan, Penatua Huixi dan lima jenius halaman dalam lainnya memiliki status yang luar biasa. Masuk akal jika mereka diundang oleh Tuan Mu Feng. Namun, meskipun C.E.Y.E. adalah orang nomor satu di daftar Master Surgawi, dia bukanlah seorang prajurit Kaisar Realem. Banyak orang yang bingung dia bisa menaiki Sun Sattel. Zua Wen, C.E.Y.E. membuat terobosan setengah bulan lalu. Dia sekarang adalah prajurit Realem Kaisar tingkat pertama. Dia juga satu-satunya prajurit Realem Kaisar tingkat pertama di antara murid-murid halaman luar. Sama seperti Sister Chen Sui, saya khawatir dia akan segera dibawa ke halaman dalam oleh Penatua Huixi dan menjadi murid resmi Sky Capital Peak. Mo Yan Wuxiang tiba-tiba berkata dengan lembut. Oh, dia telah membuat terobosan. Zua Wen sedikit terkejut. Tidak heran C.E.Y.E. bisa menaiki Sun Sattel. Ternyata dia telah melakukan terobosan. Sebagai satu-satunya prajurit Kaisar Realem di halaman luar, dia memang memenuhi syarat untuk menaiki Sun Sattel. Master Mu Feng berdiri di haluan pesawat ulang-alik dan melihat ke arah Akademi. Pandangannya tertuju pada halaman tempat Zua Wen berada. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata kepada Zua Wen, Zua Wen, kamu harus naik juga. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang di Akademi mengangkat alis mereka secara berurutan. Rumor tentang Zua Wen dan Master Mu Feng memiliki hubungan yang luar biasa telah menyebar ketika Zua Wen dan Evil Moon bertarung di duel arena. Namun, sebagian besar masyarakat hanya menganggap hal tersebut hanyalah rumor palsu dan tidak mengambil hati. Namun, sepertinya hal tersebut bukanlah rumor, melainkan fakta. Hubungan Tuan Mu Feng dengan Zua Wen memang tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan langsung mengundang Zua Wen untuk naik Sun Sattel. Dalam sekejap, Zua Wen menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan Dekan, Penatua Hui Sye, dan yang lainnya di Sun Sattel memandang Zua Wen. Mata Xie Yue memancarkan cahaya yang sangat dingin saat dia menatap Zua Wen. Saat itu, ketika Zua Wen terdaftar sebagai murid kehormatan di halaman dalam, dia telah dikalahkan di depan semua orang. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Oleh karena itu, kebenciannya terhadap Zua Wen hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Terutama ketika dia melihat Tuan Mu Feng secara pribadi mengundang Zua Wen. Hal ini menyebabkan api kecemburuan di hatinya semakin berkobar. Zua Wen mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Tuan Mu Feng akan mengundangnya untuk naik Sun Sattel. Dulu ketika dia memperbaiki arai diagram sungai di Menara Arcane, sikap Master Mu Feng terhadapnya agak aneh. Atau lebih tepatnya, Tuan Mu Feng sepertinya memperlakukan Zua Wen dengan terlalu baik. Awalnya, Zua Wen tidak meragukan hal ini. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Master Mu Feng adalah seorang Master Surgawi Arcane. Eksistensi seperti itu jauh lebih kuat dari Zua Wen. Tampaknya tidak ada apapun di Zua Wen yang diinginkan oleh Tuan Mu Feng. Oleh karena itu, meskipun Zua Wen bingung, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tuan Mu Feng, Zua Wen hanya berada di alam kemuliaan ilahi. Secara logika, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menaiki pesawat ulang alik matahari. Bukankah Tuan Mu Feng akan menodai pesawat ulang alik matahari dengan mengundang orang seperti itu? Suara ambigu perlahan terdengar, menyebabkan mata Zua Wen memancarkan cahaya dingin. Dia menoleh untuk melihat Evil Moon dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memenuhi syarat? Tuan Mu Feng tidak mengatakan apapun. Dia hanya menonton dalam diam. Dia tidak menjawab atau ikut campur. Evil Moon mencibir dan berkata, aku sudah maju ke alam kekuasaan Kekaisaran setengah bulan yang lalu. Selain itu, aku akan segera menjadi murid resmi halaman dalam. Apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Karena kamu bilang aku tidak memenuhi syarat, apakah kamu berani bertarung denganku? Pertarungan hidup dan mati. Hidup dan mati terserah takdir. Jika kamu bisa membunuhku, maka apa yang kamu katakan seharusnya benar. Saya, Zua Wen, memang tidak memenuhi syarat. Bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatanku. Namun, jika kamu dibunuh olehku, maka apa yang kamu katakan adalah omong kosong. Kaulah yang tidak memenuhi syarat, kata Zua Wen acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di kampus tersentak. Zua Wen sangat berani. Dia benar-benar menantang Evil Moon dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka hanya tidak tahu apakah Evil Moon akan menerima tantangan itu. Setelah melihat Zua Wen sebentar, mata semua orang tertuju pada Evil Moon, yang wajahnya muram. Mereka ingin melihat apakah Evil Moon akan menyetujui permintaan Zua Wen untuk melakukan duel hidup dan mati. Mata Evil Moon sedikit menyipit, tapi hatinya bergetar. Dia sudah merasakan betapa menakutkannya kekuatan tempur Zua Wen dua bulan lalu. Pada saat itu, Zua Wen tidak hanya mengalahkannya, tetapi dia juga mengalahkan si jenius dari halaman dalam, Lan Jue. Lan Jue juga merupakan ahli realem Kaisar Agung tingkat pertama. Selain itu, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada ahli realem Kaisar Agung tingkat pertama biasa. Namun, dia masih dikalahkan oleh Zua Wen, apalagi Evil Moon yang baru saja maju ke alam Kaisar Agung. Apa, Anda tidak berani menerima tantangan? Nada bicara Zua Wen mengandung sedikit ejekan, yang membuat wajah Evil Moon semakin muram. Namun, anehnya dia tidak menjawab. Reaksi seperti itu menyebabkan banyak mahasiswa di perguruan tinggi berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang Evil Moon dengan tatapan aneh. Mereka telah mendengar bahwa sebelum bulan jahat maju ke alam Kaisar Agung, dia telah dikalahkan oleh Zua Wen. Sekarang, bulan jahat telah maju ke alam Kaisar Agung, dan Zua Wen masih berada di puncak alam guru surgawi. Namun, dalam menghadapi tantangan terakhir, Evil Moon mulai ragu. Reaksi Evil Moon tentu saja menimbulkan keributan di hati banyak siswa. Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dari seorang guru surgawi puncak. Kamu layak menjadi mantan jenius nomor satu dalam daftar guru surgawi dan sekarang menjadi murid resmi puncak tiandu. Ketika kata-kata mengejek Zua Wen keluar dari mulutnya, tatapan Evil Moon sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya rat-rat dan menatap Zua Wen. Namun, dia tetap tidak melangkah maju. Memikirkan kegagalan Lanjue saat itu, Evil Moon tidak berani mengambil risiko. Hidup dan matinya terserah takdir. Dia tahu bahwa begitu dia setuju, dia atau Zua Wen akan mati. Selain nada bicara Zua Wen yang tidak terkendali, Evil Moon tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, dia telah maju ke alam kekaisaran dan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid resmi halaman dalam. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dengan Zua Wen. Baiklah-baiklah, kita semua jenius di perguruan tinggi. Jangan bertengkar soal masalah ini. Karena Tuan Mufeng secara pribadi mengundang Anda, Zua Wen, ayolah, kata kepala sekolah sambil tersenyum. Zua Wen mengangguk. Kemudian, dia melirik ke arah Jianan, Gata, dan yang lainnya dan berkata, Saya ingin tahu apakah saya bisa membawa teman-teman saya naik sunsatel. Tuan Mufeng dengan tenang menatap Jianan, Gata, dan yang lainnya di samping Zua Wen. Matanya berkedip saat dia berkata, Tentu, ayo naik. Zua Wen tercengang. Dia tidak menyangka Tuan Mufeng begitu mudah diajak bicara. Dia sebenarnya setuju untuk membiarkan dia membawa Jianan dan yang lainnya di sunsatel. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Guru Mufeng. Dia mengangguk dan memimpin Jianan yang bersemangat dan yang lainnya ke sunsatel di bawah tatapan iri dari banyak siswa. Mo Yan Wushang dan King Yin juga menaiki sunsatel setelah Zua Wen karena kepala sekolah. Ayo pergi sekarang. 1229. Angin laut yang menderu-deru menyapu wajahnya dan meniup rambut pendek hitam lebat Zua Wen. Zua Wen berdiri diam di geladak dan melihat ke bawah ke permukaan laut kesengsaraan yang dalam dan gelap gulita, dan tatapannya berkedip tanpa henti. Gelombang hitam mengerikan dan sangat besar yang dengan santainya menyembur keluar dari permukaan laut bagaikan tangan tak berbentuk dalam kegelapan yang merebut hati semua orang. Namun, ketika gelombang hitam besar ini menghantam permukaan sunsatel, permukaan sunsatel akan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan dapat melihat bahwa ada runir rumit di dalam cahaya. Ini adalah arai Yuan pertahanan yang digambar oleh Grandmaster Mu Feng. Dia pasti menghabiskan banyak bahan berharga untuk menciptakan pertahanan yang kuat. Lagi pula, ombak hitam yang mengjulang tinggi tidak bisa mengguncang sunsatel sama sekali. Bahkan Zua Wen, yang berada di deck, tidak merasakan sunsatel bergetar. Itu sangat stabil. Lima orang jenius di halaman dalam yang berdiri di sisi lain geladak memandang Zua Wen dengan tatapan tidak ramah, terutama Lan Jue. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kilatan mematikan di matanya. Ketika Zua Wen mengalahkannya, dia kehilangan seluruh wajahnya. Empat orang jenius lainnya adalah kakak laki-laki senior dan junior Lan Jue. Tentu saja, mereka tidak menyukai Zua Wen. Dengan persepsi Zua Wen, dia secara alami merasakan tatapan tidak bersahabat dari lima orang jenius. Namun, dia tidak terlalu peduli. Yang terkuat di antara lima jenius adalah pria berpakaian putih bernama Bayu. Kultivasinya berada di sekitar alam kaisar tingkat keempat. Lan Jue adalah yang terlemah di antara kelimanya, hanya di alam kaisar tingkat pertama. Meskipun Bayu tidak menyukai Zua Wen, dia tidak menunjukkannya. Atau lebih tepatnya, dia tidak terlalu peduli dengan Zua Wen. Bagaimanapun, Zua Wen hanyalah seorang kemuliaan ilahi puncak. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lan Jue, Bayu tidak akan terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari Sky Capital Peak dan ahli kaisar realem tingkat menengah. Cakra walanya jauh lebih tinggi daripada Lan Jue. Setelah Zua Wen menaiki Sun Sattel, dia menggunakan jimat biok komunikasi untuk menghubungi Luhantian, Raja Iblis Agung, dan empat lainnya yang masih berada di kota utama. Mereka akan menuju ke pantai Pulau Jianshen untuk membeli tiket dan bertemu di pulau dekat makam. Pada saat ini, Zua Wen tiba-tiba berjalan ke arah Penatua Huaksi dan bertanya dengan suara rendah, Penatua Huaksi, bisakah Anda memberitahu saya metode untuk memasuki pelataran dalam? Lagi pula, aku sudah menjadi murid pelataran dalam. Penatua Huaksi memandang Zua Wen dengan acuh tak acuh dan melambaikan lengan bajunya, meskipun halaman dalam sangat misterius bagi orang luar, itu tidak terlalu misterius bagi kami. Ini adalah peta alam hantu ilahi. Metode untuk memasuki halaman dalam ditandai di sana. Zua Wen tidak menyangka Penatua Huaksi akan langsung menyetujuinya. Dia menyimpan peta itu, menangkupkan tangannya, dan berjalan ke sisi geladak. Makam Kaisar bisa dikatakan sebagai pusat dari seluruh lautan kepahitan. Di kawasan Makam Kaisar, air laut sangat hitam, seperti tinta. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam air. Bada hitam raksasa melanda seluruh wilayah laut Makam Kaisar. Lebarnya sekitar 10 mil. Di atas bada hitam, ada awan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam awan hitam, ada campuran petir ungu dan biru. Gemuruh. Petir berwarna biru keunguan melesat melintasi kehampaan awan gelap di langit, menerangi bada hitam dan membuatnya terlihat sangat mencolok dan ganas. Itu seperti binatang raksasa purba yang akan melahap segala sesuatu di dunia. Itulah bada hitam paling terkenal di Makam Kaisar. Bada hitam memiliki kekuatan untuk melahap segalanya. Jika kekuatan seorang pejuang tidak cukup untuk masuk, dia akan dilahap oleh bada hitam. Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Moyan Wuxiang perlahan datang ke sisi Zuawen. Matanya yang indah menatap bada hitam raksasa di kejauhan. Matanya dipenuhi ketakutan. Bada hitam seharusnya sangat menakutkan. Dia tidak hanya melihat ketakutan di mata Moyan Wuxiang, bahkan wajah dekan dan penatua huaksi sedikit berubah. Bada hitam hanya bisa dikatakan sebagai penghalang pertama di Makam Kaisar. Yang lebih menakutkan adalah petir mendalam ungu sembilan surga yang bercampur dalam bada hitam. Petir mendalam ungu sembilan surga adalah energi petir yang sangat menakutkan yang lahir dari bada hitam. Dikatakan bahwa jika itu mengenai kaisar tingkat menengah secara langsung, bahkan kaisar tingkat tinggi pun akan terluka parah. Moyan Wuxiang terus berbicara perlahan. Apa? Apakah itu menakutkan? Mendengar ini, hati Zuawen bergetar. Bada hitam sudah cukup menakutkan, tetapi petir mendalam ungu sembilan surga yang bercampur dalam bada hitam bahkan lebih menakutkan. Kaisar tingkat menengah akan hancur berkeping-keping, dan bahkan kaisar tingkat tinggi pun akan terluka parah oleh petir mendalam ungu sembilan surga. Jika dia kurang beruntung dan disambar oleh petir mendalam ungu sembilan surga, tidak akan ada yang tersisa darinya. He he, Zuawen, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Petir mendalam ungu sembilan surga memiliki perbedaan kekuatan. Wuxiang hanya menggertak. Jika petir mendalam ungu sembilan surga benar-benar berwarna ungu, kaisar tingkat menengah mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun, jika itu adalah petir mendalam ungu sembilan surga yang biru, kekuatannya jauh lebih lemah. Kaisar tingkat rendah biasa dapat menahannya. Petir mendalam ungu yang ada di antara keduanya seharusnya mampu mengancam kaisar tingkat rendah, tetapi bukan kaisar tingkat menengah. Dekan tanpa sadar datang ke sisi Zuawen dan menjelaskan sambil tersenyum. Namun, wajahnya segera menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Namun, bagi kalian, bahkan petir mendalam ungu sembilan surga yang paling lemah pun mungkin tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, ketika kalian memasuki badai hitam, cobalah untuk menjadi hati-hati mungkin. Zuawen dan Moyan Wuxiang menganggupkan kepala ketika mendengar nasihat serius dari Dekan. Dekan mengobrol sebentar dengan Zuawen dan Moyan Wuxiang sebelum dia pergi. Zuawen datang ke sisi Jianan dan Moling Tian dan berkata dengan nada serius, perjalanan ke makam kaisar ini sangat berbahaya. Kalian berempat harus berhati-hati. Jika waktunya tiba, ikuti aku dengan cermat. Kekuatan Jianan dan tiga lainnya meningkat cukup cepat. Di antara mereka, Jianan telah mencapai puncak tingkat kemuliaan emas, sementara Moling Tian telah mencapai tingkat kemuliaan ilahi. Yang paling mengejutkan Zuawen adalah Gata juga telah mencapai tingkat kemuliaan ilahi. Kecepatan kultifasinya sangat cepat melebihi ekspektasi Zuawen. Jiwa lapis baja murka surga memang sangat kuat. Ia benar-benar bisa membantu Gata berkultifasi begitu cepat. Aku penasaran seberapa besar kekuatan yang bisa digunakan Gata dari jiwa lapis baja murka surga. Zuawen menatap Gata dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya. Xiaohei sangat memuji jiwa lapis baja murka surga Gata. Konon jika jiwa lapis baja ini bisa dikendalikan sepenuhnya, Gata pasti akan menjadi ahli di masa depan. Adapun Jianan, karena dia memiliki jiwa lapis baja abadi, kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Meskipun budidayanya berada di puncak tingkat kemuliaan emas, seorang pejuang tingkat kemuliaan ilahi biasa akan kesulitan menghadapinya. Di sisi lain, bakat Suan Sing jauh lebih buruk daripada Jianan dan dua lainnya. Dia masih berada di level Soverein. Memasuki makam kaisar dengan budidaya seperti itu sebenarnya adalah tindakan mencari kematian. Mungkin karena dia merasakan tatapan terkejut Zuawan, mata indah Suan Sing bersinar dan dia memaksakan senyum. Kali ini, saya di sini hanya untuk melihat makam kaisar. Jika itu terlalu berbahaya, saya akan melihatnya saja. Dari pinggiran, aku tidak berencana memasuki makam kaisar. Mendengar kata-kata Suan Sing, Zuawan menganggup dan berkata, makam kaisar memang terlalu berbahaya bagimu. Yang mulia surgawi biasa memiliki peluang besar untuk mati di makam kaisar, apalagi kamu. Kata-kata Zuawan tidak sopan. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan poin utamanya, akan sangat sulit untuk menghilangkan pikiran impulsif Suan Sing. Benar saja, setelah kata-kata Zuawan jatuh, Suan Sing menunduk dan menganggup, tidak mengucapkan sepatah katapun. Moling Tian terkekeh dan berkata, Suan Sing, Zuawan, dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kultivasi Anda memang sedikit lemah. Sangat tidak cocok bagimu untuk memasuki makam kaisar. Aku tahu. Suan Sing tiba-tiba tersenyum dan berkata, Melihat Suan Sing telah memikirkannya dengan matang, Moling Tian dan Zuawan juga menjadi santai. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu Sun Satel mendarat. Ada sebuah pulau yang agak besar di pinggiran Bada Hitam. Pulau ini dinamakan Pulau Rafengale karena letaknya di dekat Bada Hitam. Karena makam kaisar akan segera dibuka, Pulau Rafengale, yang biasanya dingin dan suram, kini menjadi sangat ramai. Ada arus orang yang tak ada habisnya dan sibuk dengan aktivitas. Pendaratan Sun Satel menarik perhatian banyak pembudidaya Pulau Rafengale. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Sun Satel, ketakutan muncul di mata mereka. Di seluruh Laut Pahit, hanya satu orang yang memiliki Sun Satel. Orang itu adalah Master Mu Feng dari Akademi Ilahi Unggul. Dia adalah satu-satunya Master Arcana Surgawi di seluruh Laut Pahit. Pengembangan rohaninya tidak dapat diduga dan dia secara terbuka diakui sebagai eksistensi yang tidak dapat terprovokasi. Selain itu, Akademi Ilahi Unggul juga merupakan salah satu dari lima pulau terkuat di Laut Pahit. Karena Master Mu Feng, pulau ini menduduki peringkat pertama di antara lima pulau. Terlepas dari bakat, kekuatan atau fondasinya, pulau ini lebih kuat dari empat pulau lainnya. Setelah berjalan menuruni Sun Satel, Master Mu Feng dan kelompoknya dengan santai memilih puncak gunung yang besar dan duduk bersila di atasnya. Mereka diam-diam menunggu Makam Kaisar muncul. Lagi pula, masih ada waktu setengah bulan sebelum Makam Kaisar muncul. Jadi, mereka tidak terburu-buru. Tuan Mu Feng, Dekan Mo Yan dan ini seharusnya adalah tetua Akademi Dalam yang terkenal, Hui Xie. Asura beruntung bisa bertemu dengan kalian bertiga. Benar-benar sebuah berkah dalam tiga masa kehidupan. Suara yang agak jujur terdengar. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah berwarna merah darah bergegas bersama sekelompok orang dan mendarat di depan Master Mu Feng dan kelompoknya. Berdiri di belakang Grand Master Mu Feng, tatapan Zhuowen tertuju pada pria berjubah merah darah itu dan senyum lebar muncul di wajahnya. Pria berjubah merah darah ini sudah tidak asing lagi baginya. Dia sebenarnya adalah penguasa pulau-pulau Asura, Asura Lidi. Saat itu, Zhuowen telah dipaksa ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan oleh orang ini. Asura Lidi jelas tidak mengenali Zhuowen. Lagi pula, ketika Zhuowen berpartisipasi dalam pelatihan Pulau Asura, dia telah menggunakan seni ilahi seratus transformasi untuk mengubah penampilannya. Oleh karena itu, setelah melirik Zhuowen, dia mulai mengobrol dengan Master Mu Feng dan dua orang lainnya sambil tersenyum menyanjung. Tuan Mu Feng menyipitkan matanya. Dia sangat dingin terhadap perilaku Rama Asura Lidi. Hal ini menyebabkan Asura Lidi merasa canggung. Namun, dia tidak marah sama sekali. Posisi Master Mu Feng di Laut Pahit sangatlah tinggi. Bahkan Akademi Luar Akademi Ilahi Unggul pun bersikap sopan padanya, apalagi Asura Lidi. Karena Tuan Mu Feng tidak mau memperhatikannya, Asura Lidi mengalihkan perhatiannya kepada Dekan dan mulai mengobrol dengannya. Dekan awalnya adalah pria yang baik. Selain itu, Asura Lidi adalah penguasa pulau di Pulau Asura. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan sedingin dan acuh-ta'acuh seperti Tuan Mu Feng. Asura Lidi, ku dengar putramu, putra Mahkota Yama, terbunuh beberapa bulan yang lalu. Apakah itu benar? 1230. Tawa arogan itu langsung menarik perhatian semua orang. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa sekelompok orang lain telah mendarat di puncak gunung tempat Tuan Mu Feng dan yang lainnya berada. Itu adalah orang-orang dari Pulau Iblis Malam. Dikatakan bahwa Pulau Iblis Malam dan Pulau Asura selalu memiliki hubungan yang buruk. Pemilik Pulau Iblis Malam pasti sengaja mengejek Asura Lidi. Banyak orang berbisik-bisik di kaki puncak gunung. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat sekelompok orang dari Pulau Iblis Malam yang baru saja mendarat di puncak gunung. Pulau Setan Malam. Tatapan Zuawan juga tertuju pada sekelompok orang dari Pulau Iblis Malam. Terutama pemimpin kelompok. Auranya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Asura Lidi. Rambut orang ini berwarna hijau pucat. Di antara ujung rambutnya yang tebal, ada ular hijau kecil yang merayap. Sepasang mata hijaunya memancarkan aura setan. Seluruh temperamennya tidak menyerupai manusia. Orang ini adalah penguasa Pulau Iblis Malam, Ye Wuxin. Dia adalah kaisar iblis. Meskipun dia juga kaisar lapis keempat seperti Asura Lidi, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Asura Lidi. Tubuh asli Ye Wuxin adalah seekor ular laut yang hidup di Laut Pahit. Kemudian, dia berkultivasi dan menjadi iblis secara kebetulan. Dia memperoleh sebuah pulau dan menamakannya Pulau Setan Malam. Belakangan berkembang dan menjadi salah satu dari lima pulau terkuat. Moyan Wuxiang juga memperhatikan keheranan di mata Zuawan. Dia mendekat ke telinganya dan dengan lembut menjelaskan, pemuda di samping Ye Wuxin adalah putra Ye Wuxin, Ye Yu King. Tingkat budidayanya adalah kaisar iblis lapis pertama. Saat itu, dia bertarung melawan putra Mahkota Yama dan kalah darinya dalam satu pertempuran. Pindah. Itu sebabnya hubungan antara Ye Wuxin dan Asura Lidi tidak baik. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Sepertinya Ye Wuxin dan Asura Lidi adalah musuh lama. Di sisi lain, pemuda di samping Ye Wuxin, Ye Yu King, cukup kuat. Dia bahkan lebih kuat dari putra Mahkota Yama. Zuowen benar-benar tidak tahu bagaimana putra Mahkota Yama mengalahkan Ye Yu King. Mungkin merasakan tatapan Zuowen, Ye Yu King, yang berdiri di samping Ye Wuxin, perlahan menoleh. Pupil hijaunya menatap Zuowen, dan seberkas cahaya muncul. Zuowen, sebaliknya, tidak takut sama sekali. Mata mereka bertemu, dan dia tidak mengelak sama sekali. Hal ini membuat Ye Yu King cukup terkejut. Menarik. Puncak belaka Empyrean sebenarnya berani menatap mataku. Hehehe. Ye Yu King terkekeh dan mengalihkan pandangannya secara alami. Namun, dia ingat nama Zuowen. Kamu Wuxin, apa maksudmu? Wajah Asura yang berdiri sangat jelek saat dia menatap Ye Wuxin dengan dingin. Ye Wuxin terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, apa gunanya? Jenius nomor satu di pulau Asura, putra Mahkota Yama, sebenarnya dibunuh oleh siapapun. Ini benar-benar memalukan reputasimu sebagai Asura. Saya hanya menyatakan fakta. Ledakan. Asura yang berdiri gemetar karena marah, dan aura kaisar yang menakutkan menyebar. Dia sebenarnya berencana untuk melawan. Ye Wuxin mencibir saat dia merasakan aura Asura. Dia tidak takut sama sekali, dan dia juga melepaskan auranya sendiri, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kalian berdua, sudah cukup. Jika kalian ingin bertengkar, jangan bertengkar di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan Mu Feng perlahan membuka matanya, dan jejak cahaya dingin menyebar. Suara acu-ta'acu menyebabkan Asura dan Ye Wuxin, yang saling bertentangan, segera menahan aura mereka. Karena Tuan Mu Feng telah berbicara, Wu Xin tentu saja tidak akan bertindak sembarangan. Saya hanya khawatir beberapa orang akan menyerang jika ada provokasi sekecil apapun, kata Ye Wuxin kepada Tuan Mu Feng sambil tersenyum menyanjung. Wajah Asura Lidi menjadi gelap, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan Grandmaster Mu Feng. Dia hanya bisa mendengus dingin dan meninggalkan puncak gunung. Kematian putra Mahkota Yama adalah rasa sakit terdalam di hatinya. Sekarang Ye Wuxin telah memperlihatkan bekas lukanya di depan semua orang, Asura Lidi tidak berminat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak lama setelah Asura Lidi pergi, Sea Heart Island dan Horizon Island pun datang mengunjungi Grandmaster Mu Feng. Kedua pulau ini juga merupakan dua dari lima pulau terkuat. Namun, kekuatan mereka dianggap berada di sisi terlemah dari kelima pulau tersebut. Oleh karena itu, saat menghadapi Night Demon Island, kedua pulau ini jelas kurang percaya diri. Selain dari empat pulau terkuat lainnya yang datang untuk mengunjungi Master Mu Feng, banyak pulau lain di Laut Pahit juga datang, ingin mencari cara untuk berteman dengan Master Mu Feng. Namun, kekuatan pulau-pulau ini tidak cukup, dan mereka secara alami dihentikan oleh pulau-pulau lain di Pulau Ro Unggul, menyebabkan mereka pergi dengan rasa malu. Mari kita tunggu setengah bulan dulu. Tuan Mu Feng berkata dengan acuh tak acuh, lalu menutup matanya. Dekan dan Penatua Huixi tentu saja tidak akan melanggar kata-kata Tuan Mu Feng. Mereka tahu bahwa makam Kaisar hanya akan dibuka setengah bulan lagi, dan menunggu setengah bulan adalah waktu yang paling tepat untuk masuk. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu badai hitam atau petir mendalam ungu sembilan surga, keduanya adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk masuk sekarang. Zuawan diam-diam duduk di belakang, matanya berkedip. Namun, dia sedang merenung dalam hatinya. Luhan Tian dan yang lainnya berharap mereka bisa tiba dalam waktu setengah bulan. Sepuluh hari kemudian, jimat biokomunikasi Zuawan diaktifkan. Luhan Tian dan empat orang lainnya akhirnya tiba di Pulau Angin Hitam, dan Zuawan menemukan alasan untuk meninggalkan puncak gunung. Sehubungan dengan kepergian Zuawan, Tuan Mu Feng dan yang lainnya tidak menghalanginya. Mereka hanya menginstruksikan Zuawan untuk kembali sebelum makam Kaisar dibuka. Dengan berlalunya sepuluh hari, semakin banyak rajurit muncul di Pulau Rafengale. Begitu jumlah orang bertambah, perselisihan dengan sendirinya akan terjadi. Pulau Rafengale menjadi lebih kacau dibandingkan sepuluh hari yang lalu. Selama periode ini, banyak sekali perkelahian yang terjadi, dan banyak orang kehilangan nyawa dalam perkelahian tersebut. Di tempat ini, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan ditelan utuh. Lagipula, sebagian besar prajurit di Laut Pahit adalah buronan. Banyak buronan dari wilayah lain di Daratan Timur pada dasarnya berkumpul di berbagai pulau di Laut Pahit untuk mencari perlindungan. Suasananya sangat ganas. Karena kekacauan di sekitarnya, Zuawan secara alami tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggalkan puncak gunung. Namun, setelah beberapa yang mulia surgawi dengan niat buruk diledakan hingga berkeping-keping oleh Zuawan, banyak prajurit di sekitarnya terdiam. Mereka tidak lagi berani menaruh perhatian pada Zuawan. Di lembah terpencil di Pulau Angin Hitam, Raja Iblis Agung, Luhantian, dan Elefe Yitau berkumpul di sini. Zuawan telah menemukannya melalui jimat diok komunikasi mereka. Zuawan menguasai Luhantian dan Raja Iblis Agung tiba sebelum Zuawan terlebih dahulu. Zuawan menganggup dan berkata, makam kaisar akan dibuka dalam lima hari. Persiapkan dirimu dengan baik. Selain itu, aku berencana untuk meninggalkan kloning dao iblisku bersamamu dan memasuki makam kaisar dengan identitas lain. Kamu tidak akan meninggalkan klon iblis dao bersamamu. Anda harus tahu bahwa klon iblis dao Anda harus menjadi yang terkuat dari ketiga klon Anda, bukan? Luhantian bertanya dengan cemberut. Zuawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir. Tubuh utamaku akan mengikuti eselon atas Akademi Dewa Baik ke makam kaisar, jadi tidak akan ada bahaya apapun dalam hidupku. Sebaliknya, tidak akan mudah untuk merebut hal-hal baik dari aku tidak berencana mengekspos klon iblis dao ku, jadi... Luhantian juga mengerti. Jika Zuawan ingin mendapatkan hal-hal baik, dia harus mengandalkan klon iblis dao miliknya. Namun, dia tidak ingin mengekspos klon demonik daonya, jadi dia berencana memisahkan klon demonik daonya dari tubuh utamanya. Setelah menasihati Luhantian dan Raja Iblis Agung, tubuh utama Zuawan meninggalkan lembah. Dengan Raja Iblis Agung dan klon dao iblisnya mengikutinya, Zuawan tidak mengkhawatirkan keselamatan Luhantian dan yang lainnya. Setelah kembali ke gunung, Zuawan menunggu dengan tenang. Akhirnya, lima hari perlahan berlalu. Ketika hari kelima tiba, seluruh pembudidaya di Pulau Rafengale menjadi bersemangat. Tatapan mereka semua tertuju pada badai hitam besar di depan mereka. Gemuruh. Badai hitam di depan mereka mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi di tengah badai. Di saat yang sama, awan hitam di atas badai menjadi semakin pekat dan gelap, perlahan tenggelam. Petir mendalam ungu sembilan surga terus-menerus mendatangkan malapetaka di dalam awan hitam, turun ke dalam badai hitam. Tidak ada kekurangan petir ungu yang menakutkan. Seperti kekuatan surga, mereka mewarnai seluruh badai hitam menjadi ungu. Di bawah penerangan cahaya ungu iblis, banyak prajurit di Pulau Rafengale melihat pusaran air mengerikan terbentuk di dasar laut di tengah badai hitam. Di dalam pusaran air, sebuah bangunan hitam pekat perlahan melayang. Pertama, tanduk tajam di bagian atas gedung terungkap. Selanjutnya, seluruh struktur di bawah terungkap. Itu adalah piramida hitam besar. Tubuh piramida itu ditumpuk dengan batu batah hitam yang aneh. Kehadiran gelap masih melekat di sekitar piramida, membuatnya tampak sangat aneh. Pada saat yang sama, kerumunan orang menemukan bahwa di tengah piramida hitam, pintu batu hitam telah terbuka. Sekilas, ada ratusan dan ribuan pintu masuk batu. Apakah ini makam kaisar? Murid Zwaon menyusut saat dia bergumam pelan, melihat piramida hitam yang mengambang di permukaan laut. Struktur makam kaisar memberinya perasaan yang sangat mengejutkan. Hanya strukturnya saja yang berukuran hampir 10 ribu kaki. Di depan makam kaisar, seluruh pulau Rafengale seperti seekor semut, apalagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam badai hitam. Suosh, suosh, suosh. Saat makam kaisar muncul, ledakan sonic yang tak terhitung jumlahnya bergema. Di langit di atas pulau Rafengale, sosok yang menutupi langit dan menutupi bumi melesat seperti belalang, bergegas menuju makam kaisar di tengah badai hitam. Ayo berangkat juga. Tuan Mufeng perlahan berdiri. Dengan lambayan lengan bajunya, mental energi yang mengerikan bagaikan sebuah armor yang menutupi tubuh semua orang. Segera setelah itu, dia memimpin semua orang menjauh dari pulau Rafengale. Eh, gravitasi di lautan kepahitan telah hilang. Ketika Zuawan meninggalkan pulau Rafengale bersama Tuan Mufeng dan memasuki langit di atas laut kepahitan tempat badai hitam berada, dia tiba-tiba menemukan bahwa gravitasi mengerikan yang dipancarkan dari permukaan laut kepahitan telah hilang sama sekali. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi para kultifator di bawah tahap kaisar untuk terbang di atas lautan kepahitan. Terima kasih telah menonton!